Angin dan awan melonjak. Seluruh medan perang terguncang karena aliansi pembunuhan surgawi. Sebagai perbandingan, keluarga Wang jauh lebih pendiam. Sedemikian rupa sehingga di bawah dorongan yang disengaja dari klan Wang, sosok klan Wang sepertinya telah menghilang dari pandangan semua orang. Wang Chen berada di dunia langit dan bumi saat ini. Angin menderu-deru. Di dunia langit dan bumi, energi melonjak. Duduk dengan tenang di tengah dunia ini, di samping Wang Chen, angin puyuh bergerak dengan ganas. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, angin puyuh yang mengamuk tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh. Puci. Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Wajahnya menjadi pucat. Aku gagal. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka matanya, sedikit kekecewaan melintas di matanya. Aku gagal. Memanfaatkan waktu pengasingan singkat ini, Wang Chen berharap dapat meningkatkan kekuatannya. Sekarang, kemampuan tempurnya telah mencapai puncak tahap awal dari sembilan budidaya ulang dan sangat dekat dengan tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Dan Wang Chen berharap untuk mengambil langkah ini. Namun, dia tidak bisa menembus belenggu itu. Kekuatan saya telah meningkat dari puncak tujuh budidaya ulang ke budidaya ulang ketujuh yang lengkap. Tapi kemampuan bertarungku belum mencapai tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Itu adalah langkah kecil, tapi itu adalah jurang yang sangat besar. Sulit untuk menyeberang. Merasakan penghalang, setelah terengah-engah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit meningkatkan kekuatan seseorang. Wang Chen telah mengalaminya sepenuhnya. Tak heran di seluruh medan perang, ada banyak pejuang yang telah melangkah ke tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Namun, mereka yang telah mencapai tahap akhir dari sembilan budidaya ulang, atau bahkan puncak dan tahap lengkap dari sembilan budidaya ulang, dapat dihitung dengan jari. Karena setiap langkah merupakan celah besar yang sulit untuk dilewati. Banyak orang tidak dapat mencapainya seumur hidup mereka. Kalau dipikir-pikir, betapa menantangnya bakat tuan muda ketiga. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Kekuatanku meningkat. Kekuatan tempur saya menjadi semakin stabil, tetapi jika saya benar-benar ingin masuk ke peringkat tengah dari budidaya ulang tahap ke sembilan, saya khawatir itu tidak akan mudah. Sedikit menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pelan. Tidak mudah untuk mengambil langkah ini dalam waktu sesingkat itu. Namun, jika Anda cukup beruntung, Anda pasti bisa menembus penghalang ini dalam sekali jalan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Serangan langsung tidak akan mampu menembusnya. Namun bagaimana jika dia mengubah pendekatannya? Misalnya, sebelum ini, mengapa kekuatan tempur Wang Chen masuk dalam jajaran sembilan penggarap ulang? Itu tidak lain adalah karena Wang Chen telah memahami domain segudang binatang, menggabungkannya dengan dao surga, dan menuangkan energi dao surga ke dalamnya, memungkinkan dia untuk menerobos dalam sekali jalan. Setelah itu, dekrip surga disempurnakan dan kekuatan warisan dewa sejati dicurahkan ke dalamnya. Saat itulah kemampuan Wang Chen meningkat. Bagaimana dengan sekarang? Apakah dia dapat menemukan peluang seperti itu sekarang? Wang Chen mengerutkan kening. Mungkin, aku hanya memiliki kekuatan lima elemen. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Chen tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan lima elemen. Itu benar, ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Wang Chen. Berdasarkan situasi Wang Chen saat ini, untuk sepenuhnya menyempurnakan kuali langit dan bumi. Tapi dia tidak punya waktu. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan. Memahami domain baru lagi. Di antara tiga domain, Wang Chen hanya memahami domain segudang binatang. Ada dua domain lagi. Namun, kedua domain ini mungkin tidak mudah untuk dipahami. Selain itu, hanya ada sedikit metode yang tersisa. Hanya kekuatan lima elemen. Wang Chen telah menguasai kekuatan lima elemen hingga mencapai titik kesempurnaan. Wang Chen telah menguasai integrasi dua kekuatan dari lima elemen. Faktanya, Wang Chen telah mencoba mengintegrasikan tiga kekuatan lima elemen berkali-kali. Sebelumnya, Wang Chen telah berhasil mengintegrasikan tiga kekuatan lima elemen beberapa kali secara kebetulan. Hanya karena dia terdesak waktu dan tidak punya banyak waktu untuk memahami misteri di dalamnya yang menyebabkan Wang Chen membuang terlalu banyak waktu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bisakah dia mencapai integrasi tiga kekuatan lima elemen sekarang? Bisakah dia mencapai integrasi empat kekuatan lima elemen? Inilah yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang. Jiwanya cukup kuat, garis keturunannya cukup kuat, dan kekuatannya cukup kuat. Semua persyaratan paling dasar untuk mengintegrasikan kekuatan lima elemen, Wang Chen telah memenuhinya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan kekacauan, dengan kendali Wang Chen saat ini atas dunia langit dan bumi, dia sudah dapat mengubah kekuatan lima elemen dari kekuatan langit dan bumi. Ini juga merupakan keuntungan lain dari Wang Chen selama periode waktu ini. Keuntungan ini dapat sangat membantu integrasi kekuatan lima elemen Wang Chen. Ini memberi Wang Chen prasyarat untuk sukses. Mari kita coba. Menyipitkan matanya, dia merenung dalam waktu lama. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Wang Chen memutuskan untuk mencobanya. Dia masih punya waktu. Dengan adanya Sun Yifan di dunia luar, seharusnya tidak ada masalah besar. Aliansi pembunuhan surga mungkin telah menyadari masalahnya dan akan segera mengirim seseorang ke keluarga Wang. Wang Chen yakin Sun Yifan akan mampu menangani masalah ini dengan baik. Dalam hal ini, mengapa Wang Chen ragu-ragu? Memikirkan hal ini, Wang Chen segera berkultifasi lagi. Kali ini, dia ingin mengintegrasikan lebih banyak kekuatan lima elemen. Dia ingin menggunakan kekuatan lima elemen dan kekuatan surga untuk secara paksa membantunya menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Wang Chen mulai berkultifasi lagi, dunia langit dan bumi berangsur-angsur menjadi sunyi. Saat Wang Chen sepenuhnya tenggelam dalam kultifasinya, istana gubernur kota Hong dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di aula, anggota inti dari aliansi keluarga Wang berkumpul. Oh, jadi orang-orang dari Heaven Murder Alliance sudah mengetahui krisis ini. Melihat Sun Yifan, yang memimpin kelompok itu, iblis tua berkata sambil tersenyum tipis. Aliansi Pembunuhan Surga, memikirkan orang-orang itu, iblis tua itu mau tidak mau ingin tertawa. Perlu diketahui bahwa klan iblis dan aliansi pembunuhan surga seperti api dan air. Awalnya, mereka memutuskan untuk bersekutu dengan Heaven Murder Alliance karena dipaksa oleh situasi. Namun, keluarga Wang memberi mereka kejutan. Di bawah pengaturan Sun Yifan dan Wang Chen, mereka telah menggali lubang besar untuk dimasuki aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga juga bekerja sama dan melompat ke dalam lubang besar itu. Memikirkan hal ini, iblis tua itu penuh dengan senyuman. Sekarang, aliansi pembunuhan surga pasti sudah gila, bukan? Harus diakui bahwa rencana Sun Yifan dan Wang Chen indah. Mereka telah membuat aliansi pembunuhan surga terdiam. Sekarang, aliansi pembunuhan surga akhirnya menyadari di mana masalahnya dan mulai mengirim orang ke keluarga Wang. Tujuan mereka jelas. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang dari Heaven Murder Alliance, yang tenggelam dalam kegembiraan setelah pertempuran besar tadi malam, tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Ekspresi seperti apa yang mereka miliki. Betapa gilanya mereka. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa senang. He he, aku khawatir sekelompok orang itu sangat membenci kita sekarang, kan? Terus, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Haha, benar, itu benar, aliansi pembunuhan surga, he he, orang-orang itu pasti sangat sedih sekarang. Sekarang mereka sudah datang, tentu saja kita tidak bisa bersikap sopan. Kita harus membuat mereka berdarah. Mendengar perkataan iblis tua itu, semua orang di ruangan itu menjadi bersemangat. Terutama orang gila dan Jiang Chenyuan. Mereka tidak bisa tidak bersuka cita atas kemalangan mereka. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang aliansi pembunuhan surga sejak awal. Dua hari yang lalu, Pendeta Hijau mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Itu sudah menjadi lelucon. Kali ini leluconnya akan lebih besar lagi, bukan? Untuk memenangkan aliansi pembunuhan surga, keluarga Wang telah menyerahkan aliansi sembilan kota. Sekarang mereka tahu itu jebakan, kemarahan di hati mereka telah hilang. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang yang hadir tidak memiliki kebencian terhadap aliansi pembunuhan surga. Namun, siapa sangka sungai itu mengalir ke timur selama 30 tahun dan kemudian ke barat selama 30 tahun? Tidak. Dapat dikatakan bahwa sungai mengalir ke timur selama 3 hari dan ke barat selama 3 hari. Ini lebih cocok untuk situasi saat ini. Hari ini, giliran aliansi pembunuh surga yang datang mengetuk pintu. Bagaimana keluarga Wang bisa bersikap sopan? Tidak peduli apa, mereka harus membuat aliansi pembunuhan surga berdarah. Ya, tujuan dari Heaven Murder Alliance sudah jelas. Tentu saja membuat mereka berdarah. Sun Yifan menyipitkan matanya dan tersenyum. Sun Yifan telah berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Sudah waktunya menuai panen. Bagaimana Sun Yifan bisa bersikap lunak? Aliansi pembunuhan surga, ini bukanlah kekuatan kecil. Di dalam Heaven Murder Alliance, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari orang-orang ini adalah ahli yang selamat dari abad kuno dan abad pertengahan. Berapa banyak kekayaan dan sumber daya yang mereka kendalikan. Ini cukup membuat mata Sun Yifan menjadi merah. Tentu saja, Sun Yifan lebih memperhatikan hubungan antara aliansi pembunuhan surga dan Yukiankyu. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak waspada terhadap Yukiankyu? Kali ini, bagaimana dia bisa menyeret Yukiankyu ke dalam masalah ini? Inilah yang paling dikhawatirkan Sun Yifan. Apakah kamu tidak takut mereka akan melakukan sesuatu yang nekat? Penatua leluhur bayi tidak bisa tidak khawatir. Mereka tahu betapa kejamnya Sun Yifan. Mereka takut Sun Yifan akan meminta harga selangit dan membuat mereka takut. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Paling tidak, ini bukan waktunya bagi mereka untuk berselisih satu sama lain. Seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat. He he, itu tergantung jenis anjingnya dan temboknya seperti apa. Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Sun Yifan melanjutkan, Bagaimana kalau begini, biarkan mereka istirahat dulu. Kita akan membicarakannya besok. Di luar sudah senja, Jadi bagaimana jika dia memaafkan aliansi pembunuhan surga untuk satu malam? Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh semangat mereka dan membuat hati mereka bingung. Adapun Sun Yifan, dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan lebih banyak hal. Sun Yifan sudah punya rencana. Karena aliansi pembunuhan surga ada di sini, Sun Yifan akan menangani mereka. Itu hebat. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang saling memandang dan tertawa. Ditinggalkan selama satu malam, Ini akan menjadi malam yang panjang bagi Heaven Murder Alliance, bukan? Mereka akan cemas. Selama aliansi pembunuhan surga merasa cemas, Keluarga Wang akan mampu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. 3152 Jauh di tengah malam. Kota Hong terdiam. Berapa banyak orang yang tertidur. Namun, di rumah Keluarga Wang, terdapat halaman yang terang-benderang. Situasinya tidak bagus. Seorang pria berjubah abu-abu menghela nafas sambil menatap langit malam. Itu benar. Bukankah ini pria berjubah abu-abu yang dikirim oleh Heaven Murder Alliance untuk bernegosiasi dengan Keluarga Wang, Yang Mulia Hong Sky? Di halaman, di bawah sinar bulan, Yang Mulia Hong Sky mengerutkan alisnya. Siang harinya, setelah menyadari betapa parahnya situasi, Yang Mulia Hong Sky segera bergegas menuju rumah Keluarga Wang. Saat malam tiba, dia akhirnya sampai di tempat ini. Namun, yang membuatnya kecewa adalah Keluarga Wang mengatur agar dia beristirahat di halaman. Mereka mengatakan bahwa Wang Chen sedang mengasingkan diri dan ada urusan yang harus diselesaikan Sun Yifan, jadi mereka hanya bisa bertemu keesokan harinya. Hal ini membuat Yang Mulia Hong Sky gelisah. Apa maksud dari tindakan Keluarga Wang? Tidak bisa lebih jelas lagi. Ini adalah unjuk kekuatan Keluarga Wang. Bagaimana pria berjubah abu-abu bisa tetap tenang ketika memikirkan krisis yang akan datang? Seiring berjalannya waktu, situasinya hanya akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi aliansi pembunuhan surga. Hal ini menyebabkan Pendeta Hong Sky mengerutkan kening. Jika dia bisa, dia akan segera bertemu Sun Yifan. Sayang sekali, Sun Yifan jelas-jelas menghindarinya. Ini tidak bagus. Haha, Keluarga Wang, sepertinya mereka ingin membuat kita kebingungan. Chi Mei mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yang Mulia Hong Sky. Dibandingkan dengan kegelisahan Yang Mulia Hong Sky, Chi Mei jauh lebih tenang. Melihat langit malam, mata Chi Mei berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Mulia Hong bertanya pada Chi Mei. Menurut pendapat Yang Mulia Hong Sky, orang yang paling tak terduga di aliansi pembunuhan surga bukanlah tuan mereka atau orang lain. Itu adalah Chi Mei. Hingga saat ini, belum ada yang bisa mengetahui kekuatan Chi Mei. Adapun otak Chi Mei, tidak perlu diragukan lagi. Bagi seorang wanita yang memiliki posisi seperti itu di aliansi pembunuhan surga tanpa ditindas oleh yang tak berdaya, inilah metode Chi Mei. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Chi Mei bisa menjadi bodoh? Tian Hong ingin melihat apakah Chi Mei punya solusi yang baik dalam situasi ini. Apa yang harus kita lakukan? He he, tunggu dan lihat saja. Apa gunanya cemas? Mendengar kata-kata Tian Hong, mata Chi Mei menoleh dan dia menunjukkan senyuman yang menawan. Malam ini panjang. Jika kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghabiskannya, kenapa kamu tidak menghabiskannya bersamaku? Pada saat ini, seberapa menggoda nada bicara Chi Mei? Mungkin tidak banyak pria di dunia yang bisa menolak nada dan isyarat Chi Mei yang memikat. Bahkan hati yang terhormat Grit Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak ketika ekspresi hasrat muncul di wajah. Namun, dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, Tian Hong bergidik hebat. Haha, tidak, tidak perlu. Aku, aku istirahat dulu. Aku akan istirahat dulu. Ekspresi pendeta Hong Skai berubah drastis saat dia melarikan diri dari halaman kecil dalam keadaan yang menyedihkan. Harus diakui bahwa Chi Mei sangat menawan. Jika dia benar-benar bisa dekat dengannya, itu mungkin akan membuat semua pria menjadi gila. Namun, Tian Hong bukanlah orang yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Meski tergoda, pada akhirnya dia menahan diri. Chi Mei, wanita ini adalah Poison Rose. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa meracuninya sampai mati. Bahkan jika Yang Mulia Hong Skai tergoda oleh orang seperti itu, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya. Terlebih lagi, di aliansi pembunuhan surga, apakah ada kekurangan pelajaran berdarah? Memikirkan hal ini, Yang Mulia Hong Skai pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? He he. Mata Chi Mei berbinar ketika dia melihat sosok supremasi agung Hong yang menyesal pergi. Dia tersenyum. Di bawah sinar bulan, Chi Mei tampak semakin menawan. Namun, ketika punggung Yang Mulia Hong Skai menghilang dari pandangannya, senyuman di wajah Chi Mei berangsur-angsur menghilang. Dia tersenyum dingin. Dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Semua pria memang seperti itu. Namun, di aliansi pembunuhan surga, Tian Hong dapat dianggap sebagai orang bijak. Sayangnya dibandingkan dengan Sun Yifan, dia kurang berani dan pola pikirnya jauh lebih buruk. Kalau tidak, dia tidak akan berada di posisinya saat ini, bukan? Chi Mei bergumam pada dirinya sendiri sambil memikirkan tentang Tian Hong. Meskipun dia meremehkan Yang Mulia Hong Skai, Chi Mei harus mengakui bahwa Tian Hong adalah salah satu dari sedikit orang pintar di aliansi pembunuhan surga. Sayangnya pola pikir dan keberaniannya masih kurang. Kalau tidak, mengapa dia begitu cemas setelah diabaikan sementara oleh Sun Yifan? Dia telah dikalahkan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Menurut Chi Mei, Tian Hong telah dikalahkan oleh Sun Yifan. Mungkin hanya Tian Hong sendiri yang tidak menyadarinya. Keluarga Wang, kondisi apa yang akan Anda tawarkan kepada saya kali ini? Hei hei, aku sangat tertarik. Dan Wang Chen sedang mengasingkan diri. Apa yang dia lakukan di pengasingan? Meningkatkan kekuatannya. Saya tidak percaya itu semudah meningkatkan kekuatannya. Dengan sangat cepat, Chi Mei menyipitkan matanya dan berdiri diam sambil bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat. Saat ini, kamu sebenarnya hanyalah seekor semut. Kalau begitu, tidak ada artinya, bukan? Saat memikirkan Wang Chen, Chi Mei memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya. Mereka sudah mulai bergerak. Anda, tidak tahu betapa mengejutkannya rencana ini, bukan? Sangat menarik. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui kebenarannya. Anda ingin mengetahui kebenarannya sekarang. Mungkin, Anda akan berharap bahwa Anda tidak mengetahui kebenaran di masa depan. Kemudian, Chi Mei memasang ekspresi rumit saat dia memikirkan tentang apa yang dikatakan silan padanya. Jika rencana itu terlaksana, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Bagaimana perasaan Wang Chen ketika saatnya tiba? Nasib benar-benar membuat orang bodoh. Berdiri di bawah sinar bulan, Chi Mei berpikir keras untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Chi Mei mengungkapkan ekspresi serius dan serius yang mungkin belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Jika orang-orang dari aliansi pembunuhan surga mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Malam berlalu sangat cepat bagi keluarga Wang. Namun, malam ini jelas merupakan siksaan bagi yang mulia Hong Sky. Setiap menit dan setiap detik membuat yang terhormat Hong Sky sulit menunggu. Ketika sinar matahari menyelimuti daratan, yang mulia Hong Sky tidak dapat lagi menahannya dan meminta untuk bertemu Sun Yifan. Pasukan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga akan mencapai aliansi sembilan kota. Pada saat ini, waktu sangat berharga bagi aliansi pembunuhan surga. Terutama sejak aliansi pembunuhan surga telah mengirimkan berita. Menurut apa yang mereka ketahui, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte sangat marah kemarin. Menghadapi kehancuran aliansi pembunuhan surga, Pavilion Pembunuh Naga dan Gunung Sainte sangat marah dan menaruh semua kebencian mereka pada aliansi pembunuhan surga. Seperti prediksi keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga telah menjadi sasaran kritik publik. Situasinya genting. Bagaimana yang mulia Hong Sky bisa tetap tenang saat ini? Oleh karena itu, pagi-pagi sekali, yang mulia Hong Sky tidak dapat menahannya lagi dan meminta untuk bertemu Sun Yifan dan Wang Chen lagi. He he, sepertinya mereka benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Di ruang belajar, Sun Yifan mengungkapkan senyuman penuh arti saat mendengar kabar dari bawahannya. Baiklah, ini waktunya bertemu denganmu. Saya khawatir jika ini berlarut-larut, Anda akan benar-benar gila, bukan? Sekarang bukan waktunya kamu menjadi gila. Mengambil nafas dalam-dalam, Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu sambil bergumam pelan. Bawalah orang-orang dari aliansi pembunuhan surga untuk menemuiku. Memikirkan hal ini, Sun Yifan tidak lagi ragu-ragu saat dia berbicara kepada penjaga bayangan yang berdiri di depannya. Sudah waktunya untuk bertemu orang-orang dari Heaven Murder Alliance. Sekarang, pikirannya jelas telah hancur. Situasinya berbahaya dan dia pasti telah menerima berita dari Heaven Murder Alliance. Dalam keadaan seperti itu, dia kehilangan ketenangannya. Bagaimana Sun Yifan bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sekarang adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan Heaven Murder Alliance. Sun Yifan tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah seperempat jam, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar saat beberapa sosok bergegas masuk dari luar ruang belajar. Sun Yifan menyipitkan matanya saat melihat beberapa sosok itu. He he, maaf, kemarin aku sibuk. Sekarang pavilion pembunuh naga dan aliansi pembunuhan surga sedang menyerang, keluarga uang saya dalam bahaya dan saya harus membuat beberapa pengaturan. Bolehkah saya tahu mengapa utusan senior dari Heaven Murder Alliance ada di sini? Ketika Tian Hong, Chi Mei, dan yang lainnya memasuki ruang belajar, Sun Yifan buru-buru menyapa mereka dengan wajah penuh senyuman. Manajer Sun, kamu pasti bercanda. Kami datang untuk mengganggu Anda, tetapi kami menunda waktu Anda. Mendengar perkataan Sun Yifan, Tian Hong yang memimpin, buru-buru berkata dengan nada menyanjung. Bagi orang luar, Sun Yifan adalah manajer keluarga uang dan mengatur semua urusan internal dan eksternal keluarga uang. Statusnya tidak rendah sama sekali. Menghadapi sapaan Sun Yifan, Tian Hong buru-buru menghindar. Meskipun dia sudah mengkritik Sun Yifan di dalam hatinya, dia tetap harus melakukan ini di permukaan. Adapun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tian Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Keluarga uang memiliki banyak hal yang harus dihadapi dan harus menghadapi serangan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Apakah ini sebuah lelucon? Bagaimana mungkin keluarga uang tidak menyadari situasi saat ini? Semua ini sudah diatur oleh Sun Yifan. Dia sangat menyadarinya. Sekarang, dia berbicara dengan benar. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa keluarga uang sedang menghadapi banyak tekanan. Namun, Sun Yifan tahu bahwa keluarga uang jauh lebih santai daripada aliansi pembunuhan surga. Sun Yifan memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia memang berkulit tebal. Namun, jika keluarga uang dan Sun Yifan tidak begitu berkulit tebal, apakah aliansi pembunuhan surga akan tertipu begitu parah? Memikirkan hal ini, Tian Hong menghela nafas. Namun, dia akhirnya bisa melihat Sun Yifan. Hal ini membuat hati Tian Hong yang cemas menjadi rileks untuk saat ini. Wajahnya juga penuh senyuman. Di permukaan, dia tampak ramah, tapi di dalam, ada arus bawah yang bergejolak. Pada saat ini, keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga bertemu lagi. Kelihatannya seperti sapaan sederhana, tapi seperti badai yang mengamuk. 3153 Sejak mereka bertemu, ada arus bawah di antara mereka. Di bawah eksterior yang tampak damai, terdapat ombak yang bergejolak. Bolehkah saya tahu di mana kepala keluarga uang berada? Setelah duduk di ruang kerja, Chi Mei memandang Sun Yifan dan bertanya sambil tersenyum genit. Kepala keluarga sedang mengasingkan diri dan tidak bisa keluar menemui kalian semua. Mohon maafkan dia. Mendengar perkataan Chi Mei, Sun Yifan mengangkat alisnya dan menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Harus diakui bahwa Chi Mei benar-benar mempesona. Bahkan Sun Yifan mau tidak mau merasakan riak di hatinya. Untungnya, Sun Yifan bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menekan perasaan aneh ini. Melihat Sun Yifan seperti ini, Chi Mei akan mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari tulang punggung keluarga uang. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling dihargai uang Chen. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa membawa keluarga uang seperti sekarang ini. Dia jauh lebih kuat daripada orang-orang dari Heaven Murder Alliance. Kasihan. Chi Mei menghela nafas setelah tatapan aneh muncul di matanya. Namun, tidak ada rasa kasihan dalam ekspresinya. Bolehkah aku tahu apa yang membawa kalian semua ke keluarga uang? Sun Yifan menarik kembali pikirannya dan langsung ke pokok permasalahan. Melihat beberapa orang dari Heaven Murder Alliance, senyuman Sun Yifan menjadi tak terduga. Ini. Mendengar Sun Yifan langsung ke pokok permasalahan, Tian Hong dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira Sun Yifan akan mengubah topik pembicaraan. Siapa yang tahu bahwa dia akan mengungkitnya? Hal ini membuat jantung Tian Hong berdetak kencang. Sepertinya Sun Yifan sedang mengontrol tempo. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Mungkinkah dia masih ingin mengontrol tempo? Tian Hong menghela nafas dalam hati. Dia memandang Sun Yifan dan menghela nafas. Saya yakin Stewart Sun mengetahui hal ini. Saat ini, pasukan pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte langsung menuju aliansi sembilan kota. Situasinya mengerikan. Tian Hong terdiam beberapa saat. Setelah mengatur emosinya, dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui masalahnya? Dialah yang menyebabkan semua ini. Sekarang, dia masih bertanya kenapa. Bukankah dia hanya berpura-pura bodoh? Meskipun dia tidak puas, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ketika berada di bawah atap orang lain. Tian Hong hanya bisa menahan ketidakpuasan di hatinya saat dia mengungkapkan ekspresi serius. Ya, keluarga Wangsaya menerima berita itu. Kali ini, pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte hadir dengan kekuatan penuh. Konon jumlahnya tidak kurang dari seribu ahli. Pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte mungkin sudah kehabisan tenaga. Ini adalah perang suci yang mereka bicarakan. Kali ini, dunia akan terbalik. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan hancur total. Mendengar kata-kata Tian Hong, ekspresi Sun Yifan berubah menjadi serius. Seribu orang. Itu benar. Kali ini, menurut informasi yang diterima Sun Yifan, pavilion pembantayan naga dan pasukan gunung Sainte berjumlah lebih dari seribu. Dengan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga sebagai intinya, ada juga banyak orang dari pasukan bawahan yang mengelilinginya. Bahkan Sun Yifan mau tidak mau menghirup udara dingin saat menerima kabar tersebut. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki dasar yang kuat. Fondasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh keluarga Wang. Sekarang, bahkan jika keluarga Wang menyatukan empat keluarga besar, empat Tanah Suci, keluarga Zan, keluarga Infinix, Klan Bis, sekolah Singchen, dan keluarga Singyue. Jumlah ahli yang bisa mereka kumpulkan mungkin tidak akan cukup. Mencapai sebanyak itu. Perlu diketahui bahwa yang terlemah di antara ribuan orang ini telah mencapai level matahari murni. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu seluruh medan perang, bukan? Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika keluarga Wang tidak menahan aliansi pembunuhan surga dan menghadapi pasukan sebesar itu sendirian. Sun Yifan diam-diam bersuka cita. Sekarang, aliansi pembunuhan surga tidak punya cara untuk mundur. Selanjutnya, aliansi pembunuhan surga telah menjadi musuh pertama gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak bersuka cita? Apa? Seribu orang? Seribu orang? Apa kamu yakin? Setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, bahkan yang mulia langit, yang sudah siap secara mental, mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Seribu orang? Adegan seperti apa yang akan terjadi? Jika orang-orang ini membunuh dalam perjalanan menuju aliansi sembilan kota, apa yang akan terjadi dengan aliansi pembunuhan surga? Mereka mungkin akan dikalahkan dalam sekejap, bukan? Meskipun aliansi pembunuhan surga sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Namun, dia masih terlalu lemah dibandingkan ribuan ahli di sini. Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte sebenarnya. Tianhong tidak bisa tetap tenang. Belum lagi Tianhong, bahkan ekspresi orang-orang yang datang bersamanya pun berubah saat ini. Bahkan Cimei mengerutkan alisnya. Seribu orang. Cimei bergumam, jumlahnya sangat banyak. Sepertinya Gunung Sainte tidak berbohong. Kali ini, ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Cimei tidak sesantai sebelumnya. Meskipun aliansi pembunuhan surga tahu bahwa paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah mengirimkan banyak ahli, mereka tidak menyangka akan sebanyak ini. Ya, seribu orang. Dan itu bukan hanya seribu ahli. Saya mendengar bahwa Patriark Gunung Sainte dan Master Paviliun Pembunuh Naga memimpin pasukan secara pribadi. Sun Yifan menambahkan sambil melihat wajah serius beberapa orang. Ini berita mengejutkan lainnya. Patriark Mount Sainte memimpin pasukan. Bagaimana dengan paviliun Pembantaian Naga? Bahkan Patriark mereka memimpin pasukan secara pribadi. Bagaimana mungkin mereka tidak tampil dengan kekuatan penuh? Berapa banyak ahli yang ada? Orang-orang ini yang paling menakutkan, bukan? Terutama Master Paviliun Pembunuh Naga. Dia dikatakan tak tertandingi dan hanya memiliki sedikit lawan di dunia. Ini. Apa kamu yakin? Tianhong menelan ludahnya dan bertanya. Ya. Sun Yifan mengangguk. Tentu saja, berita ini datang dari paviliun Pembantaian Naga. Itu tidak mungkin salah. Berengsek. Tianhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Situasinya jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Kali ini, ini benar-benar masalah hidup dan mati bagi aliansi pembunuhan surga. Memikirkan hal ini, Tianhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya saat dia melihat ke arah Sun Yifan. Sun Yifan terkutuk inilah yang menyeret mereka ke dalam krisis ini. Sekarang, dia bahkan telah mendorong mereka ke depan dalam krisis ini. Jika dia bisa, Tianhong sangat ingin menamparkan bajingan ini sampai mati. Sayang sekali Tianhong tidak bisa melakukan itu. Aku harus memberitahumu tentang ini secepat mungkin. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Tianhong berkata dengan suara yang dalam. Tentu. Sun Yifan mengangguk. Jadi, semuanya, cepat kembali ke aliansi sembilan kota. Dari yang aku tahu, orang-orang ini langsung menuju aliansi sembilan kota. Kemarin, barisan depan aliansi pembunuhan surga dan pavilion pembunuh naga dihancurkan oleh aliansi pembunuhan surga. Sekarang, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte sedang mengamuk. Mereka pasti akan membalas dendam secepat kilat. Saat Sun Yifan mengatakan ini, kilatan tak terdeteksi melintas di matanya. Bajingan. Kata-kata Sun Yifan membuat Tianhong tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Apa yang dia maksud dengan aliansi pembunuhan surga yang akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya? Apakah keluarga Wang mengecualikan dia? Keluarga Wang terkutuk ini. Melihat Sun Yifan, Tianhong sangat ingin membunuhnya. Sekarang, dia ingin kembali. Bagaimana dia bisa kembali tanpa membahas masalah ini? Batuk, batuk, batuk. Tentu saja kita harus kembali dan membuat pengaturan. Tapi, saya rasa manajer Sun juga tahu betapa berbahayanya situasinya. Aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang terikat erat. Jika sesuatu terjadi pada aliansi pembunuhan surga, saya khawatir keluarga Wang. Tianhong berkata dengan bijaksana setelah merenung sejenak. Situasinya sangat berbahaya. Kita semua berada di perahu yang sama. Jika kapalnya tenggelam, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Inilah yang ingin diungkapkan secara langsung oleh Tianhong. Dia membutuhkan keluarga Wang untuk mengungkapkan pendirian mereka. Mem. Mendengar perkataan Tianhong, Sun Yifan menyipitkan matanya. Ancaman. Wajah Sun Yifan menjadi gelap. Apakah dia mengancam keluarga Wang? Atau sesuatu yang lain? Sun Yifan mencibir dalam hatinya. Beraninya dia mengancamku seperti ini. Apa dia tidak tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Aliansi pembunuhan surga, mengecewakan Sun Yifan. Ini, manajer Sun, kamu salah paham. Mengapa kami mengancam Anda? He he, ini, saya hanya berharap keluarga Wang dapat memberi kami lebih banyak bantuan. Merasakan kemarahan dan niat membunuh Sun Yifan, wajah Tianhong menegang. Mulutnya bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Sun Yifan benar-benar mendominasi. Tapi bukankah yang kukatakan itu benar? Manajer Sun, jangan marah. Hanya saja Heaven Murder Alliance telah menjadi incaran semua orang. Dengan kekuatan kami, kami pasti tidak bisa menahan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Kami berharap keluarga Wang dapat membantu kami. Tianhong terus menambahkan. Tentu saja, kami adalah aliansi. Jangan khawatir, jika aliansi pembunuhan surga berada dalam masalah, keluarga Wang pasti tidak akan tinggal diam. Mendengar penjelasan Tianhong, ekspresi Sun Yifan menjadi lebih baik saat dia berkata dengan benar. Tapi kenapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Seolah-olah keluarga Wang memberikan amal kepada Heaven Murder Alliance. Mengapa keluarga Wang merasa membantu aliansi pembunuhan surga? Apakah dia lupa siapa yang menyeret aliansi pembunuhan surga ke dalam kekacauan ini? Apakah dia lupa siapa musuh asli pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte? Berengsek. Tianhong menahan amarahnya dan mengatupkan giginya. Ini, aku ingin tahu bagaimana keluarga Wang dapat membantu. Menarik nafas dalam-dalam, Tianhong terus bertanya. Menderita. Sekarang saya masih harus menanggungnya. Tolong, N, kami akan saling membantu. Jangan khawatir, jika pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte langsung masuk ke aliansi sembilan kota. Kota Hong pasti akan membantu. Tapi saya khawatir perlawanan kita tidak akan banyak berguna. Sun Yifan dipenuhi dengan emosi. Membantu. Tentu saja dia harus membantu. Setidaknya, di permukaan, dia harus menjelaskannya dengan baik, bukan? Tetapi ketika saatnya tiba, bukankah keluarga Wang yang memutuskan bagaimana membantu? Bantulah dengan segenap kekuatan mereka. Kekuatan macam apa itu? Kapan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte masuk ke dalam aliansi sembilan kota? Bukankah keluarga Wang akan mengontrol waktunya? Kata-kata Sun Yifan meninggalkan banyak waktu luang. Dan jawaban seperti itu jelas tidak akan memuaskan Tianhong. Faktanya, Tianhong sudah mulai mengutuk dalam hatinya. Benar-benar orang yang pengkhianat. Kata-kata Sun Yifan tidak ada bedanya dengan tidak mengatakan apapun, bukan? Ini hanyalah basa-basi yang dangkal. Ini bukanlah jawaban yang diinginkan Tianhong. Yang dia butuhkan adalah ekspresi lebih lanjut dari keluarga Wang. Tapi Sun Yifan jelas tidak akan memberikan janji dengan mudah. Sepertinya saya harus menunjukkan ketulusan. 3.154 Sun Yifan jelas-jelas bersikap asal-asalan. Melihat ini, Tianhong menghela nafas. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, sebelum Tianhong dapat berbicara, Cimei tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. Saya ingin tahu apa pendapat kepala pejabat Sun tentang situasi saat ini. Apakah ada cara untuk menghindari krisis ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata-kata Cimei membuat jantung Tianhong berdebar kencang. Aku hampir jatuh cinta padanya. Ya, dia terlalu cemas. Tapi dia belum bertanya pada Sun Yifan apakah dia punya solusinya. Paling tidak, mereka harus mengetahui latar belakang Sun Yifan, bukan. Memikirkan hal ini, Tianhong menutup mulutnya dan menatap Sun Yifan dengan tenang, menunggu jawaban. Tidak bisa dihindari. Saat ini, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bahkan meneriakkan slogan Gunung Sainte. Apakah menurut Anda hal itu dapat dihindari? Mendengar perkataan Cimei, Sun Yifan mengangkat alisnya dan bertanya. Menghindari. Maka tidak perlu memikirkannya. Bagaimana cara menghadapinya? Menurutku, cara terbaik adalah menghindari keunggulan mereka. Sekarang pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte telah tiba, kita pasti akan menderita kerugian besar jika menghadapinya secara langsung. Jika memungkinkan, melepaskan aliansi sembilan kota adalah pilihan terbaik. Hindari ujung yang tajam dan hadapi secara tidak langsung, gunakan seluruh dunia sebagai medan perang. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan bertanya sambil tersenyum tipis. Asteris desis, asteris. Tetua di sebelah Tian Hong tersentak saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Menggunakan dunia sebagai medan perang. Sungguh nada yang sombong. Namun, apakah ini mungkin? Tidak ada waktu bagi mereka untuk melakukan persiapan seperti itu. Menyerahkan aliansi sembilan kota. Mustahil. Tian Hong segera berteriak. Aliansi sembilan kota. Aliansi sembilan kota sialan ini. Memikirkan hal ini, aliansi pembunuhan surga mengertakkan gigi. Ini adalah kesalahan terbesar dari Heaven Murder Alliance. Keluarga Wang dapat melepaskan aliansi sembilan kota karena aliansi pembunuhan surga akan mengambil alih. Karena keluarga Wang memiliki rencana yang sempurna. Karena keluarga Wang menggunakan slogan kerjasama. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Namun, aliansi pembunuhan surga akan menyerahkan aliansi sembilan kota. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang akan mengambil alih? Keluarga Wang tidak mungkin. Lalu kepada siapa dia harus memberikannya? Langsung memberikannya ke pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Itu hanya lelucon. Pada saat itu, bagaimana dunia akan menertawakan Heaven Murder Alliance? Jika itu masalahnya, aliansi pembunuhan surga tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sun Yifan sedang mencoba membunuh aliansi pembunuhan surga. Ditambah lagi, bahkan jika aliansi pembunuhan surga meninggalkan segalanya dan menyerah pada aliansi sembilan kota, lalu bagaimana? Apakah pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte akan melepaskan aliansi pembunuhan surga karena hal ini? Mustahil. Mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya. Lalu apa yang akan terjadi? Singkatnya, meskipun aliansi sembilan kota adalah sebuah kentang panas, aliansi pembunuhan surga tidak dapat dibuang bahkan jika mereka menginginkannya. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan. Keluarga Wang bisa berangkat ke pavilion pembunuh naga, tapi bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Pada saat itu, barisan depan gunung Sainte dan pavilion Zanlong akan diarahkan langsung ke aliansi pembunuhan surga. Hal ini membuat Tian Hong ingin menjadi gila. Serahkan aliansi sembilan kota, kita semua akan mati. Ini tidak mungkin. Tian Hong berkata lagi. Kalau begitu kita hanya bisa bertahan. Apakah ada pilihan lain? Sun Yifan bertanya. Itulah satu-satunya cara. Tian Hong menghela nafas. Kali ini, saya telah membawa ketulusan dari Tuan kita. Jika keluarga Wang bersedia membantu dan bekerja sama sepenuhnya, setelah kita selesai, aliansi pembunuhan surga pasti akan mengembalikan aliansi sembilan kota. Selain itu, aliansi pembunuhan surga akan berhubungan baik dengan keluarga Wang dan berbagi dunia. Menyipitkan matanya, Tian Hong menyatakan kondisinya. Aliansi sembilan kota. Tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk mengambil alih aliansi sembilan kota. Namun, setelah mengalahkan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, apakah keluarga Wang akan meninggalkan aliansi sembilan kota? Ini sudah dianggap ketulusan, bukan? He he, karena aliansi sembilan kota telah memberikannya, tentu saja kami tidak akan mengambilnya kembali. Jika itu masalahnya, jangan katakan lagi. Namun, yang mengejutkan Tian Hong, Sun Yifan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Tian Hong. Tentu saja dia tidak senang. Inikah kondisi aliansi pembunuhan surga? Lelucon yang luar biasa. Jika keluarga Wang menginginkan aliansi sembilan kota, apakah mereka masih memerlukan aliansi pembunuhan surga untuk mengembalikannya? Apakah trik yang dibuat Sun Yifan hanya untuk pertunjukan? Jika keluarga Wang ingin kembali ke aliansi sembilan kota, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ini hanya masalah waktu saja. Untuk berbagi dunia, ini adalah kondisi yang Sun Yifan nyatakan kepada aliansi pembunuhan surga. Sekarang, dia menggunakannya untuk mengabaikannya. Bagaimana Sun Yifan bisa senang dengan hal ini? Semua orang tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Ini. Tian Hong tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Sun Yifan sangat tegas. Apa yang mereka inginkan? Permintaan apa yang dimiliki manajer Sun? Tian Hong mengertakkan gigi dan bertanya. Dia ingin melihat kondisi Sun Yifan. Yah, aku dengar aliansi pembunuhan surga menemukan surga. Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Banyak orang di aliansi pembunuhan surga yang selamat dari zaman kuno dan abad pertengahan. Orang-orang ini telah hidup melalui zaman kuno dan abad pertengahan dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Inilah kekayaan terbesar mereka. Selain itu, sumber daya di aliansi pembunuhan surga jauh lebih sedikit. Ini adalah sesuatu yang membuat Sun Yifan iri. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang telah menghabiskan banyak sumber daya. Meskipun mereka tampak terkenal, yang tidak dimiliki keluarga Wang adalah fondasinya. Bukankah mereka membutuhkan bantuan dari Heaven Murder Alliance? Surga, ini. Ekspresi Tian Hong berubah mendengar kata-kata Sun Yifan. Tidak hanya Tian Hong, tapi ekspresi semua orang juga berubah. Surga ini. Bagaimana Sun Yifan mengetahuinya? Kita harus tahu bahwa bahkan di dalam aliansi pembunuhan surga, tidak banyak orang yang tahu tentang kantong terberkati. Dikabarkan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam dua surga yang terberkati, dan ada peluang yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat yang membuat banyak orang tergila-gila. Aliansi pembunuhan surga merahasiakannya, tapi Sun Yifan mengetahuinya. Dan Sun Yifan ingin menguasai tempat ini. Ini. He he, kenapa? Apakah ada masalah? Keluarga Wang saya tentu saja ingin melihat surga seperti itu. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Ini. Sedikit merepotkan. Namun, jika keluarga Wang ingin melihat surga, aliansi pembunuhan surga saya akan setuju. Bagaimana setelah perang ini? Tian Hong bertanya sambil memutar matanya. Daerah kantong yang terberkati, ini bukan waktunya untuk menjelajahinya. Mereka tidak punya waktu. Keluarga Wang ingin melihat surga. Itu tadi hanya lelucon. Keluarga Wang menginginkan peluang tersembunyi. Bukan. Itu adalah tujuan mereka. Namun, bagaimana jika mereka setuju? Mereka tidak punya waktu untuk menjelajahinya. Setelah perang, keluarga Wang tidak akan bisa memutuskan apa yang akan terjadi nanti. Itulah yang dipikirkan Tian Hong. He he, setelah perang, itu tidak bagus. Bagaimana jika keluarga Wang menganggap tempat ini adalah pilihan yang baik untuk keluarga Wang? Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Ledakan. Kata-kata ini hampir membuat Tian Hong melompat ketakutan. Apa, ini? Keluarga Wang tidak hanya menginginkan peluang, tetapi mereka juga ingin menempati surga. Bagaimana mungkin? Meminta terlalu banyak. Itu benar-benar singa yang meminta terlalu banyak. Surga ini bahkan lebih berharga daripada aliansi sembilan kota. Mungkinkah klan Wang sudah lama mengincar tempat ini? Seberapa besar ambisi yang dimiliki aliansi pembunuhan surga terhadap kantong terberkati ini? Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada keluarga Wang? Tian Hong tidak bisa tenang lagi. Itu tidak mungkin. Kata Tian Hong dengan wajah muram. Kamu bisa bertanya pada orang dewasa keluargamu. Oh benar, beritahu mereka. Keluarga Wang bukanlah tipe orang yang menginginkan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya tertarik pada warisan kantong terberkati. Keluarga Wang adalah bintang baru yang sedang naik daun, tetapi kami tidak memiliki sumber daya yang cukup. Surga ini adalah representasi dari sumber daya, bukan? Adapun aliansi pembunuhan surga, saya tidak berpikir mereka kekurangannya. Apalagi keluarga Wang rela menyerahkan Gunung Sainte. Bagaimana Gunung Sainte dibandingkan dengan surga ini? Sun Yifan bertanya. Setelah jeda, Sun Yifan melanjutkan, Tentu saja, saya tahu ada peluang di surga. Jika aliansi pembunuhan surga khawatir dengan peluang yang ada, kita bisa menjelajahi surga bersama setelah perang. Bagaimana tentang itu? Namun, surga ini, keluarga Wang perlu tahu di mana letaknya. Keluarga Wang harus mengambil alihnya terlebih dahulu. Namun, sebelum perang berakhir, keluarga Wang tidak akan masuk sembarangan. Sun Yifan merenung. Ini. Mendengar perkataan Sun Yifan, Tian Hong mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia ingin menolak lagi. Baiklah, kami akan bertanya kepada Tuhan kami. Kalau dia setuju, tidak masalah. Namun, sebelum Tian Hong sempat menolak, Cimei berkata langsung. Dia memandang Sun Yifan dengan tenang, penuh percaya diri. Ini mengejutkan Sun Yifan. Saya ingin tahu apakah keluarga Wang memiliki permintaan lain. Tidak memberi Sun Yifan lebih banyak waktu untuk berpikir, Cimei terus bertanya. Keluarga Wang kekurangan sumber daya, bagaimanapun, fondasi kita lemah. Sun Yifan menarik kembali pikirannya dan menghela nafas. Di sini, kami akan memberikannya padamu. Cimei berkata lugas tanpa ragu-ragu. Itu hanya sumber daya, terus. Cimei tidak hanya tidak ragu-ragu, tetapi bahkan Tian Hong pun tidak keberatan. Dibandingkan dengan surga, apakah sumber dayanya? Berapa tahun yang dialami para ahli dari Heaven Murder Alliance? Berapa banyak sumber daya yang telah mereka kumpulkan? Dapat dikatakan bahwa aliansi pembunuhan surga tidak kekurangan sumber daya. Terlebih lagi, mereka baru saja merampok pavilion pembantayan naga. Meskipun pavilion pembantayan naga telah memindahkan banyak sumber daya, mereka masih meninggalkan banyak sumber daya. Jumlah sumber daya ini sangat mengerikan. Keluarga Wang membutuhkan sumber daya. Itu sama sekali bukan masalah. Sebaliknya, Tian Hong berharap keluarga Wang menginginkan lebih banyak sumber daya. Adapun surga, mereka tidak menginginkannya. Sayangnya ini tidak mungkin. Juga, aku ingin Yu Qianqiu mati. Melihat dua permintaan pertama telah diselesaikan, Sun Yifan tiba-tiba berkata. Nada suaranya berubah dingin, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Semua orang yang hadir bisa merasakan niat membunuh Sun Yifan. Permintaan ketiga keluarga Wang adalah. Membunuh Yu Qianqiu. Ini membuat mata semua orang terbelalak sekali lagi. Tahukah Sun Yifan apa yang dia bicarakan? Apakah dia mengetahui status Yu Qianqiu di aliansi pembunuhan surga? Tahukah dia betapa kuatnya Yu Qianqiu? Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia ingin Yu Qianqiu mati. Apakah Sun Yifan gila? 3155. Yu Qianqiu sudah mati. Mengikuti kata-kata Sun Yifan, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bahkan Chimei, yang selalu sangat tenang, mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi. Siapa yang mengira keluarga Wang akan begitu ambisius? Yu Qianqiu. Target utama mereka adalah Yu Qianqiu. Hal ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin ke dalam. Di ruang belajar, suasananya menjadi sangat berat dan aneh. Semua orang memandang Sun Yifan seolah dia orang gila. Jika dia bukan orang gila, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Ekspresi Sun Yifan tidak berubah saat dia merasakan tatapan semua orang. Sebaliknya, dia memasang senyum geli di wajahnya. Sun Yifan tidak terburu-buru saat dia menunggu jawaban pihak lain. Apakah Sun Yifan benar-benar orang gila? Mungkin, ada garis tipis antara orang jenius dan orang gila. Namun, dia jelas bukan salah satu dari orang gila yang tidak punya otak. Jika ya, bagaimana dia bisa membawa keluarga Wang ke posisi mereka saat ini? Karena Sun Yifan telah mengajukan permintaan seperti itu, hal itu bukannya tidak berdasar. Dia pasti sudah merencanakan ini dengan cermat. Oleh karena itu, setelah Sun Yifan mengajukan permintaannya, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu jawaban pihak lain. Sial, ini tidak mungkin. Sementara Sun Yifan menunggu, Tian Hong, yang telah pulih dari keterkejutannya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Mustahil, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan seperti itu? Dia bahkan tidak akan menyetujui surga yang terberkati, apalagi nyawa Yu Qian Q. Seberapa kuatkah Yu Qian Q? Siapa yang bisa membunuhnya? Selain itu, Yu Qian Q adalah makhluk tertinggi di Serikat Pembunuhan Langit. Bunuh dia, lelucon yang luar biasa. Manager Matahari, jika Anda tidak tulus, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya dan kita semua akan mati bersama. Seorang lelaki tua di samping Tian Hong berkata dengan ekspresi muram. Meskipun mereka tidak bisa berselisih dengan keluarga Wang, keluarga Wang terlalu penindas. Meminta surga yang terberkati merupakan sebuah tantangan bagi keuntungan Serikat Pembunuhan Langit. Bagaimana dengan sekarang? Ini merupakan penghinaan terhadap Serikat Pembunuhan Langit. Haha, kamu marah. Cek, cek, cek. Kalian terlalu tidak sabar. Jika kita bertarung sendiri, kita semua tahu hasilnya. Justru karena kami tidak ingin melihat hasil ini maka kami duduk di sini. Benarkan. Bagaimana keluarga Wang saya bisa tidak tulus? Hehe, untuk kondisiku, aku tidak terburu-buru. Anda bisa bertanya kepada orang dewasa di keluarga Anda. Mungkin mereka akan tertarik. Mata Sun Yivan bersinar dengan cahaya aneh saat dia berkata sambil tersenyum. Mungkin kita bisa melanjutkan topik ini besok. Benarkan. Benar sekali. Jika Tuanmu menyetujui permintaan kami, kami dapat membuat kontrak darah. Pada saat itu, keluarga Wang saya akan maju dan mundur bersama Heaven Murder Alliance, dan kita akan hidup dan mati bersama. Sun Yivan menambahkan. Ini. Tian Hong, yang perlahan-lahan menjadi tenang, mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Sun Yivan. Tentu. Kalau begitu, tidak perlu menunggu sampai besok. Sekarang, kami akan mengirimkan surat kepada Tuanku. Bagaimana kalau kita membicarakan hal ini di malam hari? Sebelum Tian Hong dapat berbicara, Chi Mei berbicara terlebih dahulu. Tentu. Sun Yivan menatap Chi Mei dalam-dalam, lalu mengangguk. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Bukankah itu benar? Setelah berbasa-basi, Sun Yivan memperhatikan Chi Mei dan yang lainnya pergi. Dia sendirian di ruang kerjanya. Sudut bibirnya melengkung, dan matanya berbinar. Kamu akan setuju. Sun Yivan bergumam pada dirinya sendiri. Chi Mei, dia bukan orang biasa. Saya khawatir Anda tidak sesederhana itu, bukan? Apa yang kamu sembunyikan? Saya dapat merasakan bahwa Anda menyembunyikan sesuatu. Bahkan aliansi pembunuhan surga tidak mengetahuinya. Saya khawatir Anda sudah mengetahui jebakan saya, bukan? Tapi kenapa? Kamu tidak mengatakan apa-apa? Sun Yivan memikirkan Chi Mei. Meski baru bertemu sebentar, dia sudah mengamati wanita ini. Harus dikatakan bahwa wanita ini meninggalkan kesan mendalam pada Sun Yivan. Wanita mempesona dan menawan yang mampu memikat semua makhluk hidup. Inilah salah satu alasan yang menarik perhatian Sun Yivan, tapi jelas bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah ekspresi Chi Mei tidak banyak berubah dari awal hingga akhir. Chi Mei hanya terkejut saat mendengar kondisi terakhirnya. Tapi itu hanya sebentar. Lalu, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia tahu kenapa dia mengungkit kondisi ini. Menilai dari ekspresinya, dia bahkan tahu apa hasil akhirnya. Orang ini tidak sederhana. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan mengapa dia melepaskan aliansi sembilan kota? Tidak. Mustahil. Menurut informasi dari Gao Zhan, Chi Mei jelas merupakan orang yang tidak terduga. Tapi kenapa dia tidak mengungkap motifnya? Jika dia mengungkap motifnya saat itu, rencana keluarga Wang tidak akan berjalan semulus itu, bukan? Sun Yivan mengerutkan alisnya. Berengsek. Ini terlalu banyak. Ini sudah keterlaluan. Di ruang belajar, Sun Yivan terdiam. Ketika dia kembali ke halaman, orang-orang yang mengikuti Tian Hong dan Chi Mei adalah orang pertama yang menjadi gila. Ekspresi mereka jelek. Memikirkan kondisi Sun Yivan, mereka mengertakkan gigi. Sun Yivan ini bertindak terlalu jauh dengan penindasannya. Kondisi seperti apa itu? Itu adalah permintaan yang sangat tinggi. Itu merupakan penghinaan terhadap aliansi pembunuhan surga dan mereka semua. Bagaimana mereka bisa menyetujui kondisi seperti itu? Ini terlalu banyak. Anda harus tahu mengapa kita berada dalam kesulitan seperti itu. Bukankah keluarga Wang yang menciptakan situasi ini? Beraninya dia menuntut harga selangit. Dia menindas aliansi pembunuhan surga. Seorang lelaki tua lainnya mendengus dengan marah. Keluarga Wang seharusnya dalam bahaya. Namun, skema keluarga Wang telah mendorong aliansi pembunuhan surga ke dalam situasi yang canggung. Dapat dikatakan bahwa aliansi pembunuhan surga membantu keluarga Wang memblokir bencana. Mereka adalah kambing hitam keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, sudah cukup baik bahwa mereka tidak berselisih dengan keluarga Wang. Masuk akal jika keluarga Wang membantu mereka tanpa meminta apapun. Siapa yang mengira keluarga Wang begitu tidak tahu malu? Memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Ayo kembali ke aliansi pembunuhan surga. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, paling-paling, kita akan mengalami perjuangan hidup dan mati. Mendengar hal ini, beberapa dari mereka mulai berdebat. Apa yang terburu-buru? Mari kita laporkan ini kepada Tuhan. Mungkinkah akan ada kejutan yang tidak terduga? Saat orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Cimei berkata sambil tersenyum tipis. Suara malasnya menarik perhatian semua orang. Maksudmu lapor, kepada Tuhan. Apakah ini akan berhasil? Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Kata-kata Cimei menyebabkan Tianhong mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia memandang Cimei dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada yang salah dengan kelakuan Cimei saat ini. Dia terlalu tenang. Apakah dia mengetahui sesuatu? He he, apa yang bisa kulihat? Keluarga Wang menuntut harga selangit. Bukankah kita harus bersiap? Masalah ini akan diputuskan oleh Tuhan. Apa yang Anda khawatirkan? Kembali sekarang. Jika Tuhan menyalahkan kita, he he. Cimei mengerutkan bibirnya dan mencibir dengan jijik. Namun, kilatan cahaya yang menembus matanya tersembunyi dengan sangat baik. Ya, Cimei telah menyadari sesuatu. Tapi kenapa dia mengatakannya? Sama seperti ketika keluarga Wang menyerahkan aliansi sembilan kota, Cimei berharap banyak. Tapi kenapa dia mengatakannya? Akan sia-sia jika tidak menonton pertunjukan yang bagus. Baiklah, pergi dan bicaralah dengan Tuhan. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Dengan pemikiran itu, Cimei meregangkan tubuhnya dan dengan anggun masuk ke dalam rumah. Tianhong dan yang lainnya saling memandang. Bagus, itulah satu-satunya cara. Setelah beberapa lama, Yang Mulia Tianhong menghela nafas dan tersenyum pahit. Itu benar. Seperti yang dikatakan Cimei, Mereka tidak bisa kembali sekarang. Jika mereka kembali sekarang, Mereka tidak akan bisa menjelaskan. Mereka hanya dapat mengirim pesan kembali dan membiarkan Tuhan yang memutuskan. Apakah kamu benar-benar menyatakan syarat itu? Di aula besar keluarga Wang, Banyak anggota inti aliansi keluarga Wang berkumpul. Setelah dikumpulkan oleh Sun Yifan dan mendengarnya berbicara tentang negosiasi dengan aliansi pembunuhan surga, Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa Sun Yifan bukanlah orang yang baik dan tidak akan sopan terhadap orang-orang ini. Namun mereka tidak menyangka Sun Yifan akan menuntut harga selangit. Para anggota klan Wang tidak bisa menahan ekspresi aneh. Akankah aliansi pembunuhan surga menjadi marah? Bahkan Sun Yifan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. He he, tentu saja. Sun Yifan tertawa. Kalau begitu, kamu masih? Sudut mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak saat dia bertanya dengan ekspresi rumit. Mengetahui bahwa aliansi pembunuhan surga akan mengamuk, Sun Yifan masih membuat kondisi seperti itu. Bukankah dia hanya mencari masalah? Jadi bagaimana jika mereka menjadi marah? Mereka harus setuju. Sun Yifan tidak khawatir sama sekali saat dia berbicara dengan percaya diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lain akan marah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan meski mereka marah? Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyetujui persyaratannya. Siapakah Sun Yifan? Ketika dia mengajukan tawaran ini, dia sudah mengantisipasi hasil ini. Oh, beritahu aku tentang itu. Mendengar perkataan Sun Yifan, mata banyak orang berbinar. Aku punya tiga syarat. Surga, sumber daya, dan Yu Qian Qiu. Tentu saja, sumber daya tidak menjadi masalah. Namun sekarang, kami sangat membutuhkan sumber daya. Terutama keluarga uang kami. Fondasi keluarga uang kami masih terlalu lemah dan kami tidak memiliki sumber daya yang cukup. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh aliansi pembunuhan surga. Mereka tidak akan pelit dengan sumber daya. Jadi kondisi ini tidak menjadi masalah. Maka, itu adalah Yu Qian Qiu dan surga. Ngomong-ngomong soal dua syarat ini. He he, kondisi Yu Qian Qiu juga tidak masalah. Faktanya, meskipun aliansi pembunuhan surga terlihat marah, mereka akan berterima kasih kepada kita. Sun Yifan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Kondisi yang dia buat, Sun Yifan tahu betul. Kondisi yang tampaknya mustahil untuk membunuh Yu Qian Qiu ternyata paling mungkin diterima. Setidaknya, bagi pemimpin aliansi pembunuhan surga, ini adalah sesuatu yang dia nantikan. 3156 Bagaimana mungkin? Tidak ada yang bisa tetap tenang ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Yu Qian Qiu, apakah mereka akan setuju? Mereka ingin berterima kasih pada kita. Mereka. Di mata orang banyak, ini adalah kondisi yang paling mustahil untuk disetujui. Tapi sekarang. Mungkinkah? Ada juga beberapa orang pintar yang hadir. Setelah Sun Yifan menunjukkan topiknya, mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan mata mereka membelalak. Itu benar. Mereka pasti setuju. Haha, Yu Qian Qiu. Penampilannya mungkin bukan hal yang baik bagi aliansi pembunuhan surga. Mata patriar keluarga Ryu berbinar saat dia berbicara sambil tersenyum. Yu Qian Qiu. Itu benar. Dia sangat kuat. Namun sayang sekali kekuatannya terlalu besar, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Hal ini terutama berlaku bagi pemimpin aliansi pembunuhan surga. Selama Yu Qian Qiu ada, posisinya tidak akan stabil. Selama Yu Qian Qiu ada, dia akan menghadapi tantangan besar. Faktanya, banyak ahli dari Heaven Murder Alliance yang takut dengan keberadaan Yu Qian Qiu. Meskipun Yu Qian Qiu tampaknya baik-baik saja di aliansi pembunuhan surga, arus bawah terus melonjak. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya tersembunyi yang mengintai. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya kekurangan titik terobosan. Sekarang Sun Yifan telah membantu aliansi pembunuhan surga mengemukakan titik terobosan ini, bagaimana mungkin anggota aliansi pembunuhan surga yang gelisah bisa melewatkan kesempatan ini. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Mungkin mereka akan terlihat marah, tapi jauh dilubuk hati, mereka akan sangat bersemangat. Apa alasan mereka menolak permintaan seperti itu? Mendengar hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Enklef yang terberkati sedang dalam masalah. Seseorang bertanya setelah masalah Yu Qian Qiu terselesaikan. Itu tergantung pada sikap aliansi pembunuhan surga. Mari kita lihat seberapa besar mereka bersedia membayar dan seberapa besar tekat mereka. Sun Yifan berkata dengan mata menyipit. Faktanya, aliansi pembunuhan surga tidak punya alasan untuk menolak. Yang perlu dilakukan Sun Yifan hanyalah menunggu hasilnya. Saya pikir kita akan segera mendapat jawabannya. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan melihat ke langit di luar dan bergumam pada dirinya sendiri. Aliansi pembunuhan surga mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Sun Yifan lagi. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain memberinya jawaban? Seperti yang diharapkan Sun Yifan, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Suprema Sigrid Hong, Celestial Mai dan Cimei, dan yang lainnya muncul di hadapannya. Di bawah pimpinan pengawal bayangan, beberapa dari mereka berjalan ke olah. Bagaimana? Apa yang Tuhanmu katakan? Sun Yifan bertanya sambil tersenyum sambil menatap Tian Hong yang diam. Mulut Hong Tian Zheng bergerak-gerak mendengar pertanyaan langsung Sun Yifan. Dia setuju. Kami menyetujui persyaratan Anda. Saya dapat memberi Anda sumber daya. Surga, juga bisa diberikan. Namun, seperti yang Anda katakan, setelah perang, kita akan masuk dan mengembangkannya bersama. Untuk saat ini, saya dapat menyerahkan kantong terberkati kepada Anda untuk sementara waktu. Adapun Yu Qian Q, dia bisa terbunuh setelah pertempuran. Namun, cara membunuh mereka akan bergantung pada seberapa besar kemampuan yang dimiliki keluarga Wang. Sebagai anggota aliansi pembunuhan surga, saya tidak dapat memberikan banyak bantuan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yang Mulia Tian Hong berkata dengan suara yang dalam. Wajah supremasi Hong Sky mulai berkedut tak terkendali saat dia berbicara. Penghinaan macam apa ini? Sakit hati macam apa ini? Ketika mereka kembali ke halaman di pagi hari, Hong Tian Hong dan yang lainnya sangat marah. Jika bukan karena pengingat Chi Mei, mereka pasti akan pergi dengan gusar. Namun, yang tidak mereka duga adalah setelah menerima berita mereka, aliansi pembunuhan surga sebenarnya menyetujui permintaan keluarga Wang setelah beberapa saat. Ini sangat mengejutkan. Tidak ada kemarahan atau teguran seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mereka setuju. Mendengar hal ini, Yang Mulia Hong Sky menghela nafas pada dirinya sendiri. Setelah menenangkan diri, dia sepertinya mengerti mengapa aliansi pembunuhan surga setuju. Terutama tugas mustahil membunuh Yu Qian Q, mungkin ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan banyak orang. Ketika Yu Qian Q turun, banyak orang yang menolaknya. Hanya karena kekuatannya, semua orang secara bertahap menerimanya. Hasil ini seharusnya sudah diharapkan, bukan. Sun Yifan pasti sudah mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia mengajukan permintaan seperti itu. Aliansi pembunuhan surga ingin Yu Qian Q mati, dan keluarga Wang lebih menginginkannya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Lucunya dia tidak bereaksi tepat waktu. Hong Tian Hong mau tidak mau merasa kalah. Apakah ini perbedaan di antara keduanya? Sun Yifan memang monster. Ya, tentu. Hehe, tadi ku bilang kita akan bekerja sama bukan? Mendengar perkataan Hong Tian Hong, mata Sun Yifan berbinar dan dia tersenyum. Seperti yang diharapkan. Kalau begitu, kita bisa menandatangani kontrak darah. Sun Yifan meminta seseorang untuk mengeluarkan gulungan kulit domba dan berkata. Kontrak darah. Ini adalah kontrak darah. Menggunakan darah untuk menandatangani kontrak. Kontrak semacam itu memiliki kekuatan mengikat dao surgawi. Lebih penting lagi, dengan kontrak ini, aliansi pembunuhan surga tidak akan berani mengkhianati dao surgawi. Jika tidak, kekuatan pengikat dao surgawi tidak hanya mengikat. Jika tidak, jika aliansi pembunuhan surga mengkhianati keluarga uang dan melanggar kontrak, keluarga uang akan mengambil kontrak darah. Bagaimana posisi aliansi pembunuhan surga? Ia, kontrak darah. Namun, sebelum itu, kami punya permintaan. Karena kami telah menyetujui persyaratan Anda, bukankah sebaiknya Anda memberi tahu kami bagaimana keluarga uang akan membantu kami? Tuhan kita berkata bahwa dia berharap keluarga uang akan kembali ke kota Kian. Hong Tianhong berkata dengan suara rendah. Setelah membayar harga yang sangat mahal, aliansi pembunuhan surga harus mendapatkan imbalan. Menjaga kota Kian adalah permintaan mereka. Jika mereka bisa membuat keluarga uang kembali ke kota Kian, manfaat apa yang akan diperoleh aliansi pembunuhan surga? Setidaknya, keluarga uang akan menjadi incaran semua orang. He he, itu tidak mungkin. Menjaga kota Kian. Karena kami memberikan aliansi sembilan kota kepada aliansi pembunuhan surga, tidak ada alasan bagi kami untuk mengambilnya kembali. Keluarga uang kami bukanlah tipe orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Namun, karena aliansi pembunuhan surga sangat lugas, keluarga uang kami tidak boleh pelit. 50 orang, keluarga uang kami dapat mengirim 50 ahli untuk menjaga kota Kian. Terlebih lagi, setelah pertempuran dimulai, keluarga uang kita akan menyerang dari samping. Sekarang kita terikat bersama baik atau buruk, keluarga uang saya secara alami tidak akan menahan diri. Dalam perjalanan ke sini, jika aliansi pembunuhan surga bersedia, keluarga uang kami dapat bergandengan tangan dengan Anda untuk mengganggu moral mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Sun Yifan tersenyum. Dalam hatinya, Sun Yifan tertawa dingin. Kembali ke kota Kian, tidak disangka aliansi pembunuhan surga dapat memberikan kondisi seperti itu. Apakah ini meminta keluarga uang untuk melompat kembali ke dalam lubang api? Keluarga uang tidak sebodoh ini. Untuk melompat keluar dari lubang api, berapa banyak hal yang telah dilakukan keluarga uang? Bagaimana mereka bisa mengambil risiko hanya demi keuntungan ini? Itu akan menjadi kerugian besar. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa juga. Mendengar perkataan Sun Yifan, Tian Hong terdiam lama. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Sun Yifan yang percaya diri dan menghela nafas. Harus diakui bahwa dia sebenarnya tidak sebaik Sun Yifan. Sun Yifan telah meramalkan hal ini dan merencanakan semuanya. Tingkat kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dia, Tian Hong, bisa tandingi. Sepertinya Sun Yifan telah mengetahui inti dari aliansi pembunuhan surga, bukan? Itu benar. Inti dari aliansi pembunuhan surga adalah untuk bertahan bersama dan menangani pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Itulah intinya. Lagi pula, dengan kecerdasan Sun Yifan, mustahil baginya untuk melompat kembali ke dalam lubang api lagi. Jika mereka dapat menarik kembali kata-kata mereka, aliansi pembunuhan surga benar-benar berharap keluarga uang akan menarik kembali kata-kata mereka dan kembali ke aliansi sembilan kota. Aliansi pembunuhan surga pasti akan mengembalikan aliansi sembilan kota kepada mereka bahkan tanpa mengedipkan mata. Sayangnya, hal itu tidak realistis. Karena itulah yang terjadi, Tuhan telah memberi mereka keuntungan ini. Sun Yifan telah tepat sasaran. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan Tian Hong jika dia tidak setuju. Namun, dia merasa bingung. Bagaimana Sun Yifan bisa menetapkan keuntungan dengan begitu akurat? Hahaha, hebat, karena itu masalahnya, ayo tanda tangani sumpah darah. Melihat Tian Hong tidak lagi meronta dan wajahnya dipenuhi kekalahan, Sun Yifan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu betul bahwa keluarga uang telah menang lagi dalam kontes ini. Di tengah tawanya, Sun Yifan dengan cepat mengajak empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Ing Feng, sekolah Xin Chen, dan keluarga Star Moon untuk bergabung dalam aliansi. Hanya dalam satu jam, sumpah darah telah ditanda tangani. Karena masalah ini selesai, saya akan kembali ke aliansi sembilan kota untuk melaporkan masalah ini. Saya berharap Chief Steward Sun tidak melupakan sumpah darah kita. Ketika kontrak sumpah darah yang berat akhirnya ada di tangannya, Tian Hong menghela nafas panjang. Karena dia akhirnya tidak perlu lagi menghadapi Sun Yifan yang menakutkan. Namun, di sisi lain, mau tak mau ia merasa kecewa. Pada akhirnya, mereka tetap kalah. Saat ini, Tian Hong hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Meski saat itu sudah larut malam, dia tidak peduli. Haha tentu saja, karena kamu sedang terburu-buru, keluarga Wangku tidak akan menahanmu. Semoga perjalananmu aman, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Sedangkan untuk kota Hong saya, Anda dapat yakin. Selama aliansi pembunuhan surga siap, keluarga Wang saya dapat mengambil tindakan kapan saja. Adapun orang yang akan mengambil alih tanah suci surga, dia akan tiba di kota kian besok. Saya harap Anda dapat mengambil alih secepat mungkin. Sun Yifan mengingatkan. Pihak lain ingin pergi, itulah yang mereka inginkan. Tidak ada gunanya mereka tinggal. Sebaliknya, Sun Yifan ingin mengambil alih tanah suci surga secepatnya. Mata Sun Yifan bersinar terang. Setelah berbasa-basi, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga akhirnya meninggalkan keluarga Wang dan kota Hong. Haha, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan yang bagus. Saya tidak menyangka mereka akan setuju. Kali ini, aliansi pembunuhan surga mengeluarkan banyak darah, kan? Setelah semua orang dari Heaven Murder Alliance pergi, aula yang sebelumnya husuk ini dipenuhi dengan ledakan tawa. Suasana tegang dan berat lenyap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah kegembiraan tanpa akhir. Terutama bagi orang-orang dari klan iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak senang melihat aliansi pembunuhan surga dalam keadaan yang menyedihkan dan menderita kerugian yang begitu besar. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka memandang Sun Yifan dengan kagum. Memang benar, semuanya berada di bawah kendali Sun Yifan. Orang ini sangat menakutkan. 3.157. Wuss. Angin kencang tanpa batas menari-nari di udara. Seluruh dunia Kiankun sepertinya runtuh. Di tengah dunia Kiankun ini, angin puyuh bagaikan pilar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam angin puyuh itu, samar-samar orang bisa melihat semburan cahaya kemasan, seolah-olah ada matahari, bulan, dan bintang yang tersembunyi di dalamnya. Ledakan. Samar-samar, suara gemuruh terdengar, dan orang bisa merasakan kekuatan tirani datang darinya. Kekuatan ini tampak lebih agung. Momentum Logam Surgawi, Momentum Sumber Air. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti dapat dengan jelas merasakan aura kedua jenis lima elemen ini. Benar sekali, aura yang berasal dari pilar surgawi itu adalah aura kedua jenis lima elemen ini. Ini adalah energi yang saat ini digabungkan dengan Wang Chen. Momentum Air Sumber Logam Surgawi. Logam melahirkan air, dan perpaduan kedua jenis energi ini membuat momentum logam surgawi yang sudah mendominasi semakin mendominasi. Terlebih lagi, ada kekuatan tak terbatas dan agung di dalamnya. Namun, bukan ini yang diinginkan Wang Chen. Saat energinya menyatu, Wang Chen tidak berhenti. Kali ini, aku harus berhasil. Di tengah angin puyuh, ekspresi Wang Chen serius. Di dunia kiankun ini, Wang Chen tidak dapat mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa dia telah gagal berkali-kali. Setiap kegagalan membuat Wang Chen menanggung beban yang tak terbayangkan. Hari ini, Wang Chen sudah melakukan pertaruhan terakhirnya. Kali ini, dia hanya bisa berhasil. Jika dia gagal, itu berarti pengasingan Wang Chen kali ini adalah sebuah kegagalan. Tiga jenis lima elemen. Paling tidak, dia harus memadukan tiga jenis lima elemen. Wang Chen berpikir dalam hati. Momentum air sumber logam surgawi juga bisa disebut momentum logam surgawi dari sumber air. Penggabungan kedua jenis energi ini sangat kuat, tetapi masih jauh dari cukup. Dia perlu memadukan jenis energi ketiga. Logam melahirkan air, air melahirkan kayu. Menyatu dengan momentum kayu vitalitas. Menyipitkan matanya, Wang Chen segera mengambil keputusan. Sebelumnya, Wang Chen telah mencoba memadukan banyak jenis energi. Dia telah mencoba menggabungkan kekuatan api pengamuk kayu dengan kekuatan tanah tebal. Dia ingin membuat pasukan pemadam kebakaran kayu yang kejam dan gila memiliki kekuatan tanah tebal yang lembut dan tak terbatas. Namun, Wang Chen gagal. Karena meskipun kayu melahirkan api, dan api melahirkan bumi, di antara kelima unsur tersebut, energi kayu tidak sesuai dengan energi bumi. Perpaduan antara kayu kehidupan dan api yang mengamuk terlalu kejam. Bumi yang tebal sangat luas dan tidak terbatas. Wang Chen tidak bisa mengendalikannya. Setelah itu, Wang Chen juga mencoba metode lain. Sayangnya, semuanya gagal. Kali ini, dia mencoba memadukan kekuatan logam surgawi dari sumber air dengan kekuatan kayu vitalitas. Namun, sulit untuk memadukan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vitalitas. Saya harus berhati-hati. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pelan saat memikirkan jenis energi ketiga yang ingin dia gabungkan. Sama seperti bagaimana dia gagal menggabungkan kekuatan api kayu dengan kekuatan tanah tebal, kali ini, terjadi juga perpaduan kekuatan yang saling bertentangan. Mungkin ini adalah bagian tersulit dalam menggabungkan ketiga jenis energi tak kasat mata. Ini juga sebabnya, sepanjang sejarah, hanya sedikit orang yang dapat memadukan tiga jenis dari lima elemen. Di satu sisi, sangat sedikit orang yang mampu menguasai tiga jenis dari lima elemen. Di sisi lain, itu juga karena terlalu sulit untuk melakukan ini. Berapa kali Wang Chen melakukan fusi, namun semuanya gagal. Selama bertahun-tahun, dia mengalami stagnasi di bidang kekuatan fusi karena alasan ini. Meskipun dia kadang-kadang berhasil menggabungkannya, itu hanya sekejap saja. Dulu, saya pernah berhasil menggabungkan tiga jenis dari lima elemen secara kebetulan. Kali ini, saya seharusnya punya harapan. Memikirkan usahanya yang tidak disengaja setahun yang lalu, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia telah berhasil saat itu, jadi mengapa dia tidak berhasil sekarang? Namun, aku tidak bisa menggabungkannya dengan paksa. Logam melahirkan air, dan air melahirkan kayu. Logam menahan energi kayu. Saya masih perlu melakukan beberapa penyesuaian. Mungkin, saya harus menyerah pada energi tirani kekuatan emas surgawi dan fokus pada energi kekuatan kayu vitalitas. Memikirkan upaya yang tidak disengaja saat itu, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu di dalam hatinya. Benar, saat itu, setelah Wang Chen menyatukan energinya, kecepatannya telah mencapai puncaknya. Pada saat itu, Wang Chen hampir mengabaikan energi kekuatan emas surgawi. Bagaimana dengan sekarang? Apakah hal ini layak dilakukan? Aku akan tahu setelah aku mencobanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu dan segera terjun ke dalam kultivasi. Energi kayu vitalitas, ayo! Membentuk segel di tangannya, Wang Chen mendengus pelan. Sambil mempertahankan energi sumber air emas surgawi, dia memobilisasi energi kayu vitalitas antara langit dan bumi. Bas! Tiba-tiba, lampu hijau bersinar di dunia kecil di dantian Wang Chen. Pohon kayu vitalitas segera bersinar dengan vitalitas tanpa akhir. Emas, biru, hijau. Seketika, tiga jenis cahaya bersinar terang di dunia kecil. Boom! Namun, sebelum Wang Chen dapat bereaksi, saat energi kayu vitalitas diserap dan menyatu dengan energi tersebut, Wang Chen tiba-tiba merasakan ledakan dampak. Sosoknya berhenti sejenak dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Of! Darah muncrat, dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Tidak, belum. Merasa sangat cemas, Wang Chen meraung marah dalam pikirannya. Mencoba yang terbaik untuk menekan energi tirani kekuatan emas surgawi, Wang Chen menggunakan energi kekuatan emas surgawi untuk mengaktifkan sumber air. Hanya dengan melakukan ini dia bisa menekan energi kekuatan emas surgawi ke tingkat rendah. Seperti yang diharapkan, saat Wang Chen melakukan ini, rasa penolakan secara bertahap berkurang. Namun rasa penolakan itu masih ada. Selama energi kayu vitalitas berani menyatu, kekuatan emas surgawi tampaknya terstimulasi, dan menjadi lebih kuat tak terkendali. Berengsek. Ketiga energi itu menemui jalan buntu untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan tidak ada tanda-tanda mereka akan menyatu. Hal ini membuat Wang Chen cemas. Ini tidak bisa dilanjutkan, sepertinya ada terlalu banyak faktor yang terlibat dalam pertemuan kebetulan itu. Apakah saya mengabaikan sesuatu? Wang Chen berpikir sendiri sambil menahan nafas dan memaksa dirinya untuk tenang. Logam menahan kayu, alasan mengapa kedua energi tersebut saling menahan adalah karena kekerasan menang atas kelembutan. Kekuatan emas surgawi sangat yang, sedangkan kekuatan kayu vitalitas mewakili kelembutan, itulah sebabnya ia ditekan. Tetapi, memikirkan hal ini, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, mata Wang Chen berbinar. Saya mendapatkannya. Seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen berkedip karena terkejut. Kekerasan menang atas kelembutan. Tidak. Dunia ini bukan hanya tentang kekerasan yang mengalahkan kelembutan. Seringkali, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan adalah metode terbaik. Mungkin, dia harus mencobanya sendiri. Kekuatan kayu vitalitas mewakili kelembutan dan kelembutan, sedangkan kekuatan sumber air juga mengandung kekerasan dan kelembutan. Jika dia bisa mengeluarkan kelembutan sumber air hingga ekstrim, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini. Kekuatan air sumber emas surgawi kehilangan kelembutannya dan memperoleh terlalu banyak kekerasan. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan sumber air secara ekstrim dan membiarkannya mengambil lebih banyak inisiatif, jika dia bisa merangsang lebih banyak energi dari kekuatan kayu vitalitas, mungkin. Selain itu, Vitality Woodforce memiliki karakteristik uniknya sendiri. Ini juga alasan mengapa Wang Chen akhirnya memilih untuk menggabungkan ketiga energi ini. Kekuatan kayu vitalitas tidak hanya mewakili kelembutan dan ketangguhan, tetapi juga ringan. Itu mewakili angin, mendambakan kebebasan, mewakili ringannya angin yang tak tertandingi. Bagaimana jika dia bisa menampilkan karakteristik ini sepenuhnya? Seolah-olah dia telah menemukan jalan ke depan, Wang Chen yang marah mulai mencoba lagi. Dengan panik mendesak sumber pohon air dan pohon vitalitas di tubuhnya, Wang Chen ingin menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Meski sangat sulit untuk melakukannya, setidaknya dia telah menemukan jalan ke depan. Bang! 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 Dunia kian kun berguncang. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Pilar surgawi yang dibentuk oleh pusaran di tengah seluruh dunia berguncang, berguncang, mendatangkan malapetaka, dan meraung. Sepertinya bisa runtuh kapan saja, seolah bisa menelan dunia kapan saja. Semburan cahaya meledak. Terkadang itu adalah cahaya keemasan yang menyilaukan, terkadang cahaya biru lembut, dan terkadang cahaya hijau yang penuh vitalitas. Gelombang demi gelombang cahaya meledak tanpa henti. Berkali-kali, energinya menyatu dan bertabrakan. Wang Chen sudah mati rasa. Tidak ada sedikitpun bekas darah di wajahnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lagi! Sambil mengaum, Wang Chen sekali lagi menyatukan energinya. Bang! Serangkaian suara gemuruh lainnya terdengar. Namun, kali ini, setelah rangan teredam, tubuh Wang Chen hanya bergoyang sedikit. Bas! Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen merasa kecewa, terdengar suara lembut. Saat ini, situasi aneh muncul. Dalam upaya lainnya, saat energi benibodi di dunia kecil dan Tian Wang Chen meledak, kekuatan kayu vitalitas benar-benar berhasil mengalir ke kekuatan logam surgawi sumber air. Kemudian, energi benibodi juga menyatu ke dalamnya. Dengan energi benibodi sebagai panduan, ketiga jenis lima elemen sebenarnya mulai menyatu. Ini, berhasil. Melihat situasi ini, jantung Wang Chen yang semula hampir putus asa, tiba-tiba mulai berdetak kencang. Wajahnya penuh harapan dan keinginan. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya ketiga jenis energi tersebut dapat menyatu untuk sementara. Meski hanya sementara, Wang Chen melihat fajar kemenangan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Wang Chen memperlambat gerakannya. Kali ini, Wang Chen berhasil meredam tirani kekuatan logam surgawi. Pertama, dia menggunakan kekuatan logam surgawi untuk sepenuhnya menstimulasi kekuatan sumber air, dan kemudian menggunakan kekuatan sumber air untuk menyatu dengan tirani kekuatan logam surgawi sebanyak mungkin. Kemudian, dia menggunakan kekuatan unik vitality world force yang ringan untuk mengintegrasikannya, melepaskan sisi fleksibelnya. Akhirnya energi benibodi meledak. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Tanpa diduga, energi benibodi benar-benar membuat Wang Chen terkejut dalam keadaan seperti itu. Energinya terjalin dan menyatu sedikit demi sedikit. Hati Wang Chen pun berubah. Bas! Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, ketika ketiga jenis energi tersebut sepenuhnya menyatu, Wang Chen hanya merasakan darah di tubuhnya tampak mendidih. Wuss! Badai melanda. Dalam keadaan seperti itu, aura Wang Chen sebenarnya terus meningkat. Aura yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Bahkan Wang Chen terkejut dengan auranya yang melonjak saat ini. Itu benar-benar aura yang kuat, aura yang menakutkan. Kekerasan kekuatan kayu vitalitas, perluasan kekuatan sumber air, ringannya kekuatan kayu vitalitas, dan kelembutan energi benibodi. Setelah energi-energi ini menyatu sepenuhnya, hal itu menimbulkan efek yang tidak terduga. Pergi! Merasakan energi yang hampir meledak di tubuhnya, Wang Chen mendengus pelan dan sosoknya bergerak ke depan. Suara mendesing. Langit dan bumi seakan terkoyak. Angin bersiul di telinganya dan warna emas di sekelilingnya dengan cepat surut. Seluruh dunia tampak seperti ilusi. Cepat! 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 Pada saat ini, kecepatan Wang Chen mencapai kecepatan yang tidak terbayangkan. Perasaan ini sungguh bagus. Saya berhasil. Hahaha, aku berhasil. Dalam kehampaan, tawa Wang Chen datang saat ini. Kesuksesan. 3158. Suara mendesing. Suara tumpul dari sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Pada saat ini, Wang Chen seperti seberkas cahaya yang mengalir melintasi dunia Kiankun. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang biasa bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Yang dia tinggalkan hanyalah aurata berujung. Perasaan ini luar biasa. Hal ini membuat Wang Chen merasa mabuk. Ini adalah upaya mengejar kecepatan. Ledakan. Setelah melampiaskan amarahnya, Wang Chen mendarat di tanah. Wuss. Menarik auranya, Wang Chen sedikit terengah-engah. Kesuksesan. Dengan senyuman di wajahnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Kecepatan yang luar biasa. Saya khawatir tidak banyak orang di bawah alam dewa surgawi yang dapat bersaing dengan saya dalam hal kecepatan. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat memikirkan kecepatan sebelumnya. Di luar imajinasi Wang Chen, momentum logam surgawi dari ibu air dapat mencapai kecepatan seperti itu setelah menyatu dengan momentum kayu vital. Ini adalah perkembangan ekstrim dari kekuatan vitalitas. Perpaduan ketiga energi ini disebut cahaya yang mengalir. Cahaya yang mengalir. Mungkin inilah satu-satunya kata yang dapat menggambarkan perpaduan energi ini. Kekuatan cahaya yang mengalir. Kecepatan cahaya yang mengalir. Penggabungan tiga energi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dua energi. Setelah kegembiraan singkat, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang. Menggunakan kekuatan logam sumber untuk mengaktifkan kekuatan vitalitas sepenuhnya dan mengubahnya menjadi cahaya yang mengalir. Kecepatan ekstrim. Kenikmatan ekstrim. Inilah kekuatan ledakan tiga energi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan perpaduan dua energi. Meski tidak secara langsung ditampilkan dari segi kekuatannya. Namun, berapa banyak manfaat yang bisa didapat dari kecepatan ini? Dengan kecepatan ini, jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika saya menyatu dengan kekuatan gaib, saya akan dapat berkeliaran dengan bebas di dunia ini. Siapa yang bisa menghentikan saya? Kemudian, memikirkan situasinya saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan semangat yang tak terbatas. Namun, perpaduan energi ini juga berkat energi benih bodi. Saya telah menemukan jalan yang benar. Saya meninggalkan kekuatan ledakan kekuatan emas surgawi dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Itu karena saya menemukan jalan yang benar sehingga ada harapan. Hanya bibit pohon bodi yang bisa digunakan kan? Menyipitkan matanya, Wang Chen memikirkan tentang fusi dan menghela nafas. Berapa banyak lagi kejutan yang akan diberikan benih bodi padanya? Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminjam bantuan energi benih bodi ketika saya menyatu dengan energi lain. Jika dia bisa memadukan kekuatan api mengamuk kayu dan kekuatan tanah tebal, energi mengejutkan macam apa yang bisa dia keluarkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan gelombang gairah. Sayangnya, kita tidak punya waktu sekarang. Sudah waktunya untuk kembali. Bagaimana situasi di dunia luar? Paviliun pembantaian naga dan pasukan gunung Sainte mungkin sudah tiba. Saya harus kembali secepat mungkin. Sayangnya, Wang Chen tidak punya pilihan selain menekan keinginan di dalam hatinya. Sekarang bukan waktunya untuk menyatu dengan tiga energi lainnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dalam pengasingan. Namun, imbalannya sangat mengejutkan. Menggabungkan kekuatan emas surgawi, kekuatan pengamuk kayu, dan kekuatan sumber air, mengubahnya menjadi kekuatan cahaya yang mengalir. Panen seperti ini saja sudah cukup. Selain itu, saat ketiga energi menyatu, ledakan energi sementara akhirnya memungkinkan kekuatan Wang Chen meningkat lebih jauh. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen sebenarnya telah memasuki peringkat 8 kali budidaya ulang. Kemampuan bertarungnya bahkan telah mencapai tahap tengah dari 9 kali budidaya ulang. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap tengah dari 9 kali budidaya ulang, jika dia menggunakan tiga energi dan mengubahnya menjadi kekuatan cahaya mengalir, Wang Chen yakin bahwa kemampuan tempurnya tidak akan kalah dengan yang biasa. Puncak dari 9 kali budidaya ulang, bukan. Ini membuat Wang Chen lebih percaya diri dalam pertempuran yang akan datang. Sudah waktunya untuk kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengumpulkan pikirannya, berbalik, dan keluar dari dunia Qiankun. Hampir sampai, itu sangat cepat. Ketika Wang Chen meninggalkan dunia Qiankun, di keluarga Wang, Sun Yifan menyipitkan matanya saat menerima berita dari Heaven Murder Alliance. Di aula, suasananya husuk. Kali ini, ada ribuan orang. Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga pasti akan menangani kita secara menyeluruh. Melihat Sun Yifan, yang tenggelam dalam keheningan, patriar keluarga Ryu menghela nafas. Benar sekali, gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga sudah ada di sini. Ribuan orang mengguncang langit dan bumi. Mata seluruh medan perang tertarik. Pusat dari seluruh dunia ada di sini. Jika tidak ada yang salah, orang-orang ini akan membunuh mereka menuju aliansi sembilan kota besok. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa bersantai. Meskipun kali ini, pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte tidak langsung ditujukan kepada keluarga Wang, apa perbedaan antara berurusan dengan aliansi sembilan kota dan berurusan dengan keluarga Wang? Keluarga Wang telah menandatangani kontrak aliansi darah dengan aliansi pembunuhan surga. Tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk tidak ikut campur. Apalagi kedua belah pihak berada di perahu yang sama. Jika kapalnya tenggelam, siapa yang bisa selamat? Udara dipenuhi bau samar mesiu, membuat orang merasa tercekik. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Setelah hening sejenak, banyak orang menghela nafas. Apa yang dikatakan aliansi pembunuhan surga? Zan Singjun mengerutkan kening dan bertanya. Menghadapi musuh besar, bagaimana reaksi Heaven Murder Alliance? Tidak diragukan lagi ini sangat penting bagi keluarga Wang. Aliansi pembunuhan surga telah mengirimkan berita bahwa kita akan melakukan serangan balik. Mereka tidak ingin menunggu api perang melanda seluruh aliansi sembilan kota. Paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte, kali ini pasukan menyerang, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkan kekuatan mereka. Kita harus mengganggu penempatan mereka. Mendengar pertanyaan Zan Singjun, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Benar, aliansi pembunuhan surga berencana menyerang. Sebelumnya, saat menghadapi barisan depan paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte, keluarga Wang berhasil melancarkan beberapa serangan diam-diam. Hal ini membuat aliansi pembunuhan surga kagum dan cemburu. Kali ini, mereka berencana menggunakan trik yang sama lagi. Jika mereka ingin mengambil inisiatif menyerang, itu mungkin. Namun, saya khawatir peluangnya tidak besar. Setelah mengalami kekalahan dua kali, paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte pasti akan bersiap. Mendengar perkataan Sun Yifan, Zan Singjun berkata dengan suara rendah. Aliansi pembunuhan surga ingin menggunakan trik yang sama lagi. Jika mereka berhasil, itu yang terbaik. Namun, paviliun gunung Sainte dan pembunuh naga sudah disiapkan. Jika itu masalahnya, mereka hanya akan mati lebih cepat jika mereka mengambil inisiatif menyerang. Mendengar kata-kata Zan Singjun, banyak orang mengerutkan kening. Ini benar-benar seperti awan gelap yang menekan kota. Apa yang mereka ingin kita lakukan? Leluhur tua keluarga Ryu bertanya. 50 orang. Menurut perjanjian, kita membutuhkan 50 orang untuk mempertahankan kota Kian. 50 orang ini harus tiba di kota Kian hari ini. Selain itu, untuk serangan diam-diam ini, keluarga Wang kami perlu mengirim orang. Aliansi pembunuhan surga akan mengirim 30 orang untuk mendengarkan perintah kami. Sun Yifan berkata langsung. Kontrak aliansi darah telah ditanda tangani, dan kedua belah pihak telah memasuki mode kerjasama. Keluarga Wang juga telah mengambil alih tanah terberkati dua hari lalu. Saat ini, keluarga Wang perlu membantu. Ini adalah permintaan aliansi pembunuhan surga. 30 orang, itu terlalu sedikit. Leluhur tua ras iblis mendengus tidak senang. 30 orang. Mengirim 30 orang untuk menyerang ribuan tentara secara diam-diam. Terlebih lagi, ribuan orang itu semuanya adalah kultifator yang kuat. Bukankah ini meminta kematian? Aliansi pembunuhan surga ingin keluarga Wang bertanggung jawab atas serangan diam-diam itu. Mereka pikir itu mudah. Apakah mereka ingin keluarga Wang bertanggung jawab di depan? Apakah mereka menganggap keluarga Wang bodoh? Bagaimana mereka bisa puas dengan hal itu? Ini terlalu sulit. Leluhur tua keluarga Bai menghela nafas. Apakah kamu mempunyai rencana? Leluhur tua keluarga Zhu memandang Sun Yifan dan bertanya. Aku punya rencana, tapi itu tidak mudah. Seperti yang Anda katakan, sangat sulit untuk melakukan serangan diam-diam sekarang. Kecuali kita mengirimkan beberapa kultifator yang kuat. Dengan orang-orang ini sebagai fondasinya, kami akan segera pergi setelah penyerangan. Kami tidak akan tinggal dan mengganggu mereka terus-menerus, memberi mereka tekanan terus-menerus. Ini adalah batas dari apa yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin menyakiti mereka. Medan perang utama pasti berada di luar kota Kian. Sun Yifan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, tidak peduli berapa banyak skema yang dibuat Sun Yifan, semuanya sia-sia. Di hadapan kekuasaan absolut, skema hanyalah lelucon. Pembudidaya yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang berpikir keras. Jika itu masalahnya, kamu bisa mengaturnya. Setelah berpikir lama, semua orang menghela nafas. Sun Yifan akan mengaturnya. Tidak realistis bagi mereka untuk merencanakan hal ini. Dengan skema Sun Yifan, mereka yakin dia akan membuat pengaturan terbaik. Bagaimana cara melakukannya? Mereka harus melakukannya. Memikirkan hal ini, mereka saling memandang. Jika itu masalahnya, baiklah. Biarkan aku berpikir, siapa yang harus kita kirim untuk mempertahankan kota Kian? Sun Yifan berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa yang harus kita kirim untuk menyerang secara diam-diam? Sun Yifan punya rencana kasar di benaknya. Lebih penting lagi, siapa yang harus kita kirim ke kota Kian untuk bergabung dengan aliansi pembunuhan surga? Ras Iblis pasti tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka untuk sementara mengesampingkan dendam mereka. Namun, jika kita benar-benar membiarkan ras Iblis pergi ke kota Kian, mereka pasti akan menyalakan bubuk mesiu saat bertemu. Pada akhirnya, kota Kian akan berantakan. Selain ras Iblis, apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan lain? Sun Yifan menyipitkan matanya. Perkataan Sun Yifan membuat banyak orang saling pandang. Pergi ke kota Kian untuk bertahan. Itu bukanlah hal yang baik. Mereka tidak hanya akan menghadapi gunung Sainte dan pasukan pavilion pembunuh naga, mereka juga akan dibatasi oleh aliansi pembunuhan surga. Bukankah itu menimbulkan masalah? Siapa yang tahu bagaimana aliansi pembunuhan surga akan mengatur mereka? Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Katakan, apa rencanamu? Setelah keheningan yang lama, leluhur tua keluarga Ryu tersenyum pahit. Karena dia telah menyetujui aliansi pembunuhan surga, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menguatkan dirinya dan pergi. Apakah Sun Yifan punya gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus pergi? Itu kuncinya. Jika masyarakat yang hadir harus memutuskan, tidak banyak yang mau keluar. Saat ini, jika Sun Yifan punya rencana, itu akan jauh lebih sederhana. Apalagi nenek moyang keluarga Ryu percaya bahwa dengan gaya Sun Yifan, mustahil dia tidak punya rencana atau pengaturan apapun, bukan. Mendengar perkataan leluhur tua keluarga Ryu, mata semua orang terfokus pada Sun Yifan. Udara dipenuhi dengan suasana tegang. Gunung Sainte sudah dimulai. Sekarang, ini adalah momen hidup dan mati. 3159. Perang Suci akan datang. Inilah yang dirasakan semua orang di Aula. Kita harus tahu bahwa pasukan pavilion pembantaian naga berjumlah ribuan. Termasuk ratusan orang dari sebelumnya, serta orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte, jika ini bukan perang suci, apalagi yang bisa terjadi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan perang dewa dan iblis, bahkan perang kuno dan abad pertengahan belum pernah mencapai skala sebesar ini. Setidaknya, dalam perang sebelumnya, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga jarang terlibat. Bahkan jika mereka terlibat, mereka tidak menderita luka serius. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Hal ini membuat semua orang merasa tertekan. Suasana di Aula seakan membeku. Semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita membiarkan sekolah Singchen mengerahkan 50 orang ini? Merasakan tatapan semua orang, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Inilah yang dipikirkan Sun Yifan. Ras iblis tidak dapat membantu mempertahankan kota Kian. Tidak termasuk ras iblis, yang tersisa adalah empat keluarga utama, Tanah Suci, keluarga Zan, keluarga Tinta Phoenix, keluarga Singyue, sekolah Singchen, dan ras binatang. Di antara kekuatan-kekuatan ini, keluarga Infinix tidak perlu bertahan. Hubungan mereka dengan keluarga Wang belum mencapai tahap itu. Adapun keluarga Singyue, itu tidak mungkin. Hanya ada sedikit orang di keluarga Singyue. Lebih penting lagi, ini bukanlah kekuatan keluarga Singyue. Tidak termasuk keluarga Singyue dan keluarga Tinta Phoenix, Sun Yifan telah membuat pengaturan untuk Bisrace. Dengan kekuatan serangan Bisrace, akan lebih efektif jika mereka menyerang dari samping. Dengan cara ini, yang tersisa adalah empat keluarga utama, Tanah Suci, keluarga Zan, dan sekolah Singchen. Sun Yifan telah membuat pengaturan untuk empat keluarga utama dan Tanah Suci. Dia juga punya rencana untuk keluarga Zan. Hanya sekolah Singchen yang tersisa. Yang terpenting, meskipun sekolah Singchen tidak terkenal di medan perang, kekuatan sekolah Singchen tidak lemah. Ribuan tahun tidak menonjolkan diri telah memungkinkan sekolah Singchen mengumpulkan kekuatan yang sangat besar di medan perang. Faktanya, bahkan Sun Yifan pun tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang energi ini. Selain itu, ada banyak anggota sekolah Singchen, dan mereka semua berkumpul di sekitar medan perang. Berapa banyak kekuatan yang berada di belakang orang-orang ini? Mendorong orang-orang ini ke Kota Kian berarti kekuatan di belakang mereka terkait dengan Kota Kian. Kekuatan di belakang orang-orang ini mungkin tidak kuat, tetapi jika mereka bergabung, siapa yang berani meremehkan mereka? Ini juga merupakan rencana Sun Yifan. Mengirim sekolah Singchen ke Kota Kian adalah pilihan terbaik yang terpikirkan oleh Sun Yifan. Ada alasan lain untuk keputusan ini, semua orang tahu tentang hubungan antara sekolah Singchen dan keluarga Wang. Saat ini, mereka tidak akan menolak untuk mendorong sekolah Singchen ke depan. Selama Wang Chen masih ada, sekolah Singchen akan mendukung keluarga Wang tanpa syarat. Dengan cara ini, perlawanan menghilang. Semua orang juga mengetahui dengan jelas tentang hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Singchen. Jika keluarga Wang mengirim sekolah Singchen ke tempat paling berbahaya, apa yang akan terjadi setelah itu? Jika Sun Yifan membuat pengaturan setelah itu, apakah mereka punya alasan untuk menolak? Bahkan keluarga Mo Feng tidak akan bisa menolak. Ini adalah rencana Sun Yifan yang lain. Dapat dikatakan bahwa Sun Yifan melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada orang lain, dan dia berpikir lebih dari orang lain. Sekolah Singchen Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka Sun Yifan akan membuat pengaturan seperti itu. Tentu, sekolah Singchen tidak punya masalah dengan itu. 50 ahli akan berkumpul di kota Kian pada sore hari. Semua orang terkejut. Namun, sekolah Singchen sepertinya sudah bersiap untuk ini. Setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, seorang patriark sekolah Singchen membuka matanya sedikit dan berkata. Sekolah Singchen dapat merasakan apa yang dipikirkan Sun Yifan. Saat ini, apa alasan mereka menolak? Itu tidak perlu. Perang suci. Memikirkan hal ini, lelaki tua dari sekolah Singchen memiliki kilatan di matanya. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kali ini, ini adalah kesempatan terbaik. Alasan mengapa sekolah Singchen tetap diam selama beberapa ribu tahun terakhir adalah karena yayasan mereka, sekte nomor satu di benua langit yang mendalam, sekolah Singchen, telah dihancurkan. Pelakunya adalah Gunung Sainte. Di dalam medan perang, sekolah Singchen terus-menerus ditindas oleh Gunung Sainte. Para siswa sekolah Singchen telah menahan amarah mereka selama ribuan tahun. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan skor. Memikirkan hal ini, aura di sekitar lelaki tua itu tiba-tiba menjadi ganas. Karena itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Melihat Sun Yifan yang membuat pengaturannya, sekolah Singchen menyetujuinya. Setelah terkejut sesaat, orang-orang dari empat kelan besar dan empat tanah suci besar bertanya. Sepertinya Sun Yifan sudah punya rencana untuk mereka, bukan? Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga San, saya ingin Anda semua memindahkan beberapa ahli sejati Anda. Lebih banyak lebih baik, saya akan memberi tahu Anda semua tentang rencana spesifiknya malam ini. Sun Yifan berkata dengan kilatan di matanya. Sekolah Singchen telah membuat pengaturan, ras binatang juga telah membuat pengaturan, dan empat keluarga besar yang tersisa, empat tanah suci, dan Gunung Sainte secara alami memiliki pengaturannya sendiri. Dengan kembalinya leluhur mereka, kekuatan ini memiliki banyak ahli. Sun Yifan ingin menggunakan para ahli ini. Para ahli ini adalah pilihan terbaik untuk mengganggu Gunung Sainte dan pasukan paviliun pembantaian naga. Baiklah, sebelum malam ini, saya pribadi akan memimpin tim. Kami tidak punya masalah dengan itu. Mendengar kata-kata Sun Yifan, orang-orang dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga San menjadi serius. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan Sun Yifan. Namun, tidak ada yang membantah Sun Yifan saat ini. Karena dia telah mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin secara keseluruhan, mereka tentu saja tidak memiliki keluhan. Terlebih lagi, apakah keluarga uang akan menganggur? Mustahil. Kalau begitu, biarlah, kembalilah dan buat persiapanmu. Berkumpul di sini saat malam tiba. Mendengar perkataan semua orang, Sun Yifan berpikir sejenak dan berkata, dia kurang lebih telah menyelesaikan semua rencana yang diperlukan. Yang tersisa hanyalah menunggu malam tiba sebelum mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan berjalan keluar dari aula besar. Dia, sebaliknya, memiliki lebih banyak hal untuk dipersiapkan dan ditangani. Badai sedang terjadi. Sun Yifan meninggalkan aula besar dan kembali ke ruang kerjanya. Dia menghela nafas dan mengusap pelipisnya. Dia tampak tenang, tapi siapa yang bisa memahami seberapa besar tekanan yang ditanggung Sun Yifan di pundaknya. Perang suci, ini pertarungan terakhirnya. Baiklah, mari kita mulai malam ini. Sun Yifan bergumam pelan sambil menyipitkan matanya. Dia melihat ke arah halaman di luar ruang kerja. Hmm. Namun, Sun Yifan memperlihatkan ekspresi keheranan saat dia melihat lebih dekat. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Sosok yang muncul di garis pandangnya sepertinya langsung mengurangi sedikit tekanan di bahu Sun Yifan. Kepala Keluarga Sun Yifan buru-buru keluar dari ruang kerja dan menuju halaman. Dia melihat sosok yang memasuki halaman dan membungkuk. Kepala Keluarga Wang Chen Itu benar, bukankah orang yang mengembalikan Wang Chen? Kali ini, Wang Chen telah mengasingkan diri cukup lama. Sejak Perang Suci dan penghancuran barisan depan pavilion pembantayan naga, Wang Chen telah melemparkan urusan keluarga Wang ke Sun Yifan dan langsung mengasingkan diri. Hingga hari ini, delapan hari telah berlalu. Selama delapan hari ini, Sun Yifan menanggung semua tekanan. Namun kini, Wang Chen telah kembali. Seolah-olah Sun Yifan telah disuntik dengan dosis stimulan. Wang Chen adalah pilar spiritual keluarga Wang. Bukankah dia juga pilar Sun Yifan? Pada akhirnya, Wang Chen adalah penguasa keluarga Wang. Pada akhirnya, keluarga Wang hanya bisa didukung oleh Wang Chen. Di keluarga Wang, selama Wang Chen ada di sana, tidak akan ada keputus asaan. Dalam perjalanannya, berapa banyak ajaiban yang telah dia ciptakan. Keberadaan Wang Chen merupakan suatu hal yang menenteramkan hati. Memikirkan hal ini, Sun Yifan mengungkapkan sedikit senyuman. Orang-orang dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga ada di sini. Datang ke Sun Yifan, Wang Chen bertanya dengan ekspresi serius. Saat dia meninggalkan dunia Kiankun dan kembali ke keluarga Wang, Wang Chen menerima kabar bahwa pasukan Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga akan tiba di aliansi sembilan kota. Hal ini membuat jantung Wang Chen langsung berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa pengasingannya ini akan memakan waktu delapan hari penuh. Delapan hari di dunia luar sama dengan delapan puluh hari di dunia Kiankun. Ini hampir tiga bulan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyatu dengan momentum cahaya yang mengalir. Ini benar-benar seratus hari dalam sekejap mata. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Namun, setidaknya dia tidak menunda hal yang paling penting, bukan? Mereka di sini. Sekarang mereka hanya berjarak beberapa ratus mil dari kota Kian. Jika mereka mau, mereka akan tiba di aliansi sembilan kota malam ini. Momentum, ada banyak orang, dan mereka tampaknya sedang melakukan reorganisasi. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan membawa Wang Chen ke ruang kerja dan berkata dengan tergesa-gesa. Segera setelah itu, Sun Yifan memberitahu Wang Chen semua yang terjadi beberapa hari ini satu persatu. Aliansi pembunuhan surga, saya tidak menyangka mereka begitu berani. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan bergumam. Kondisi yang disetujui aliansi pembunuhan surga untuk aliansi tersebut membuat Wang Chen merasa terkejut. Namun, kalau dipikir-pikir, sepertinya itu masuk akal, bukan? Malam ini, kamu berencana menggunakan trik yang sama lagi. Namun, memikirkan pasukan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga yang sudah dekat, ekspresi Wang Chen menjadi serius lagi. En, malam ini, kita akan berangkat. Namun, serangan diam-diam ini, saya khawatir tidak akan semudah itu. Sun Yifan menghela nafas. Serangan diam-diam malam ini. He he, sepertinya aku kembali di waktu yang tepat. Saya pribadi akan memimpin tim. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Mendengar kata-kata Sun Yifan, mata Wang Chen berbinar dan dia menunjukkan sedikit senyuman misterius. Momentum cahaya yang mengalir. Dia tidak menyangka energi fusi baru ini dapat digunakan secepat itu. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Chen. Namun, ini tidak terlalu buruk, bukan? Wang Chen yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mundur setelah bergerak. Dengan dia menarik perhatian Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, ini bisa memberikan peluang lebih besar kepada orang lain. Wang Chen sudah punya rencana di hatinya. Karena itu, Wang Chen secara langsung menyarankan agar dia memimpin tim secara pribadi. 3160. Kamu akan memimpin tim secara pribadi. Sun Yifan terkejut dengan kata-kata Wang Chen. Wang Chen tidak perlu mengambil risiko untuk operasi semacam itu. Sebagai perbandingan, lebih baik Wang Chen mengawasi keluarga Wang. Tapi sekarang, Wang Chen menyarankan agar dia pergi sendiri. Ini. Mungkinkah? Mata Sun Yifan berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Tampaknya Wang Chen mendapat banyak manfaat dari pengasingan ini. Sun Yifan sangat mengenal Wang Chen. Dia jelas bukan seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Karena dia menyarankan agar dia pergi sendiri, Wang Chen pasti punya cara untuk menghadapinya. Selain itu, melihat senyum percaya diri di wajah Wang Chen, Sun Yifan semakin yakin bahwa Wang Chen telah membuat terobosan besar selama pengasingan ini. Baiklah. Kata Sun Yifan. Orang-orang dari pavilion pembunuh naga. Melihat masalahnya telah diselesaikan, Wang Chen merenung sejenak dan bertanya. Pavilion pembunuh naga, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Bagaimana kabar Penatua Kiyu dari pavilion pembunuh naga? Apakah Penatua Kiyu punya rencana? Jika Penatua Kiyu punya rencana, pasti akan sangat berguna. Penatua Kiyu juga bersama tentara kali ini. Kali ini, pavilion pembunuh naga tampil habis-habisan. Namun, situasinya tegang sekarang, dan Penatua Kiyu tidak dapat melakukan apapun dengan gegabuh. Namun, jika pertempuran benar-benar dimulai, Penatua Kiyu pasti akan melakukan sesuatu. Dia tidak akan membantu apapun dalam serangan diam-diam ini. Namun, membantu mengalihkan perhatian mereka bukanlah masalah. Sun Yifan tersenyum saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Penatua Kiyu, benar sekali, ini adalah kartu truf terbesar keluarga Wang. Siapa yang mengira bahwa orang terkuat kedua di pavilion pembunuh naga sebenarnya adalah anggota keluarga Wang? Siapa sangka Penatua Kiyu sudah berada di pihak Wang Chen? Jika bukan karena Penatua Kiyu, keluarga Wang mungkin tidak akan bisa memperoleh kemenangan dalam pertempuran sebelumnya dengan pavilion pembunuh naga. Sekarang setelah Penatua Kiyu ada, keluarga Wang memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Apa yang akan terjadi jika Penatua Kiyu mempersulit mereka? Pasukan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte pasti akan berada dalam kekacauan. Saat itu, musuh akan berada dalam kekacauan. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga akan melancarkan serangan menjepit. Mereka sudah memiliki landasan untuk meraih kemenangan. Yang tersisa hanyalah bagaimana cara memahaminya. Mengalihkan perhatianku, cukup. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen bergumam setelah hening beberapa saat. Dengan Penatua Kiyu mengalihkan perhatiannya, Wang Chen pasti dapat menangani situasi ini dengan mudah. Malam ini, Wang Chen ingin mengguncang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Di ruang kerja, Wang Chen dan Sun Yifan menghabiskan sepanjang sore untuk menyempurnakan rencana serangan malam mereka. Baru setelah itu mereka menghela nafas lega. Malam berangsur-angsur turun. Di rumah keluarga Wang di kota Hong, ada sebanyak 50 hingga 60 orang. Di antara mereka adalah leluhur dari empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San, dan keluarga Tinta Phoenix. 50 hingga 60 orang ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling kuat yang dapat dikerahkan oleh keluarga Wang. Di antara orang-orang yang hadir, bahkan yang terlemah pun memiliki kekuatan bertarung tiga kali lipat. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menguasai dunia. Dan orang-orang ini akan berpartisipasi dalam operasi malam ini. Semua orang tahu betapa sulit dan pentingnya serangan diam-diam ini. Karena itu, semua orang menjadi sangat serius. Saya tidak menyangka kepala keluarga Wang akan datang secara pribadi. He he, sepertinya kepala keluarga Wang sangat percaya diri. Kalau begitu, sudah waktunya kita berangkat. Di aula, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Berita kembalinya Wang Chen dan kedatangan Wang Chen secara pribadi tidak diragukan lagi membuat semua orang bersemangat. Siapakah Wang Chen? Mungkin kekuatan Wang Chen bukanlah yang terkuat dalam aliansi keluarga Wang, namun keberadaannya memainkan peran penting. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen adalah tulang punggung semua orang. Orang-orang ini berkumpul di sekitar keluarga Wang karena Wang Chen. Dengan Wang Chen yang bertanggung jawab, semua orang merasakan rasa aman. Hal ini membuat beban di hati setiap orang hilang. Kalau begitu, ayo pergi. Di tengah diskusi, Wang Chen berkomunikasi sebentar dengan beberapa leluhur terkemuka dan kemudian berkata langsung. Rencananya sudah disempurnakan dengan Sun Yifan, jadi tidak perlu melakukan persiapan lagi. Yang tersisa hanyalah bagaimana Wang Chen dan yang lainnya akan bertindak. Mendengar hal ini, Wang Chen memimpin semua orang keluar dari aula. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam pun tiba. Tanpa hirup pikuk seperti biasanya, kota Hong sepi hari ini. Badai sedang terjadi, dan semua orang sepertinya bisa merasakan suasana yang menindas. Di bawah pengaturan Wang Chen, puluhan orang dari keluarga Wang berpencar dan pergi ke luar kota. Di bawah langit malam, niat membunuh mulai muncul. Malam ini gelap dan berangin. Ini malam yang bagus untuk membunuh. Di ngarai yang jaraknya ratusan mil dari kota Hong dan kota Kian, Patriar pertama Gunung Sainte menyipitkan mata dan bergumam di bawah sinar bulan. Di tengah angin sejuk, lengan panjang yang berkibar tertiup angin sungguh mempesona. Itu benar. Kali ini, dia secara pribadi akan memimpin tim menuju aliansi sembilan kota. Kali ini, dia bersumpah untuk memusnahkan aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang, dan dia akan mencabik-cabik Wang Chen. Inilah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Mendengar hal ini, lelaki tua itu memandangi lengannya yang kosong. Ini adalah bekas luka dan penderitaan seumur hidup. Kali ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Holy Lord tidak akan memberinya kesempatan lagi. Orang tua itu tahu betul apa artinya jika mereka kalah dalam perang suci ini. Dia pasti akan mati. Wang Chen, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, senyuman haus darah muncul di wajahnya. Di bawah sinar bulan, wajahnya tampak mengerikan dan menakutkan. Haha iya, malam hari adalah waktu yang tepat untuk membunuh. Namun, apakah Anda tidak khawatir sesuatu akan terjadi? Merasakan kemarahan Patriar Pertama Gunung Sainte, sesosok tubuh keluar dari belakangnya dan bertanya sambil tersenyum. Itu kamu. Mendengar suara ini, Patriar Pertama Gunung Sainte menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat orang itu, pupil matanya mengerut. Lee Siong. Lee Siong. Itu benar. Orang yang datang adalah Lee Siong. Dia adalah master pavilion dari pavilion pembunuh naga saat ini, orang teratas di pavilion pembunuh naga dalam namanya. Orang tua itu sangat mengenal orang ini. Pavilion Gunung Sainte dan pembunuh naga telah bertempur selama lebih dari 10 juta tahun. Terutama dalam seribu tahun terakhir, Lee Siong adalah pemimpin pavilion pembunuh naga. Mereka sudah terlalu sering bertengkar. Orang tua itu sangat waspada terhadap Lee Siong ini. Meski saat ini mereka sedang bekerja sama, namun kewaspadaan tersebut tidak pernah berkurang. Haha apa? Apakah kamu terkejut? Sebelum pertarungan besar, saatnya kita melepaskan dendam kita. Merasakan keterkejutan dan kewaspadaan lelaki tua itu, Lee Siong hanya terkekeh dan menyipitkan matanya. Di bawah tirai malam, dia melihat kekejauhan, cahaya redup berkedip di matanya. Kelin, bagaimana menurutmu? Kelin, ini adalah nama patriark pertama Gunung Sainte. Kelin. Mendengar pidato Lee Siong, ekspresi pemahaman muncul di mata lelaki tua bernama Kelin. Sudah berapa lama sejak dia mendengar alamat ini? Selama bertahun-tahun, otoritasnya di Gunung Suci sangat mengerikan. Semua orang takut padanya, dan semua orang sangat menghormatinya. Bahkan para leluhur di level yang sama akan dengan hormat memanggilnya sebagai keleluhur. Kelin, nama ini hampir asing baginya. Memikirkan hal ini, Kelin menarik nafas dalam-dalam dan berdiri berdampingan dengan Lee Siong. Sudah waktunya melepaskan dendam kita. Lagi pula, kita sedang melakukan ini, bukan? Kelin tersenyum. Tapi, masih ada sedikit kekurangan. Lee Siong mengerutkan kening. Kalau begitu, ayo lepaskan sepenuhnya. Kelin berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat kelembah di bawah tirai malam. Ini benar-benar berantakan dan menyedihkan. Terlalu banyak darah dan mayat kita yang terkubur di sini. Nada suara Kelin berangsur-angsur menjadi dingin. Lembah di depan mereka adalah penghinaan terhadap Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Di sini, mereka telah menderita terlalu banyak penghinaan. Bukankah barisan depan memulai kekalahannya dari sini? Benar sekali, ini adalah ngarai tempat pasukan Pavilion Pembantaian Naga di Sergap. Itu adalah ngarai tempat Pavilion Pembantaian Naga dan Pasukan Garda depan Gunung Suci di Sergap. Namun, kali ini Kelin tetap memilih ditempatkan di sini. Memang ada banyak penghinaan. Mendengar perkataan Kelin, Lee Siong menyipitkan matanya. Karena itu masalahnya, kamu masih berani berhenti di sini. Keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga bukanlah orang yang baik. Mereka tidak akan membiarkan kita dengan lancar memasuki Aliansi Sembilan Kota. Ini adalah tempat terbaik untuk penyergapan di sepanjang jalan. Saat dia berbicara, Lee Siong mengalihkan pandangannya ke lembah yang berantakan, niat membunuh melonjak di matanya. Kami akan bangkit dari tempat kami terjatuh. Saya hanya ingin melakukan itu. Hapus penghinaan. Tidak, kali ini, tidak sesederhana menghilangkan rasa malu. Apapun penghinaan yang diberikan keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga kepada kami, kami akan mengambilnya kembali dari mana. Pupil mata Kelin sedikit mengecil saat dia berkata tanpa ekspresi. Mendirikan kemah di sini adalah keputusannya. Kalau tidak, jaraknya hanya 100 Lee. 100 Lee jauhnya adalah Aliansi Sembilan Kota dan Kota Hong. Jika mereka mau, mereka bisa mencapai Aliansi Sembilan Kota dan Kota Hong sekaligus. Namun, lalu kenapa? Kehancuran langsung bukanlah hal yang paling memuaskan. Menghancurkan keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga secara langsung. Itu terlalu mudah. Kebencian di hati Kelin membuatnya tidak puas dengan pembantaian langsung. Dia ingin musuhnya runtuh. Berjuang di ambang kematian sebelum putus asa adalah hal yang paling tak tertahankan. Sama seperti sekarang, pavilion pembantaian naga dan pasukan Gunung Sainte telah tiba dalam jumlah ribuan. Aliansi Sembilan Kota dan Kota Hong mungkin sudah panik. Betapa gugupnya mereka, betapa tak tertahankannya hal itu. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi mereka. Malam ini, mereka pasti menghabiskannya dalam mimpi buruk, bukan? Kelin dapat membayangkan situasi Kota Kian dan Kota Hong saat ini. Memikirkan hal ini, hatinya tampak sedikit lebih riang. Untuk mendirikan kemah di sini. Kelin tidak mengkhawatirkan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Sebaliknya, dia khawatir keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak akan datang. Jika mereka datang, maka penghapusan penghinaan akan dimulai di sini.